Pada saat ini, Long Chen sedang mengambang di luar air terjun. Orang-orang di dalam tidak dapat merasakan kehadiran Long Chen, dan Long Chen dapat menggunakan teknik mata jiwa untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Di dalam gua berlubang ini, para tua, lemah, wanita, dan anak-anak dari suku bayangan racun tengah menatap pemuda yang tiba-tiba muncul, sangguan Feng, dengan ketakutan. Sebagian besar anak-anak panik. Dari urayan ayah mereka, mereka telah belajar sejak usia muda bahwa ras manusia itu kejam dan menakutkan. Beberapa tetua yang telah hidup selama bertahun-tahun bahkan memiliki ingatan yang lebih jelas. Mata mereka merah. Salah satu tetua dari suku bayangan racun berjalan ke depan. Dia menekan rasa takut di hatinya dan menatap sangguan Feng dengan dingin. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Sangguan Feng melihat sekeliling dan mengamati lingkungan tempat tinggal suku bayangan racun. Tempat ini sangat sederhana dan kasar, mirip dengan apa yang dibayangkan sangguan Feng. Tatapan mata para anggota suku bayangan racun yang menakutkan membuatnya sangat senang. Aura mengerikan menyebar melalui gua berlubang itu. Setelah beberapa saat, sangguan Feng tersenyum lembut dan berkata, Semuanya, tidak perlu panik. Aku hanya punya satu tujuan datang ke sini, yaitu untuk mengambil sesuatu. Selama kalian menyerahkannya kepadaku dengan patuh, kalian akan aman. Kalau tidak, aku akan membunuh salah satu dari kalian setiap sepuluh tarikan nafas. Sangguan Feng berbicara dengan santai, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Namun, setiap anggota suku bayangan racun masih bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari hatinya. Apa yang kamu inginkan? Orang yang datang itu jelas bukan orang baik. Hati tetua suku bayangan racun itu hancur, tetapi dia hanya bisa berpura-pura tenang. Dia tidak menyangka akan terjadi krisis seperti itu. Semua pria di suku itu telah pergi untuk memburu manusia-manusia yang jahat dan licik ini. Siapa yang mengira bahwa seorang manusia benar-benar akan datang ke sini? Dunia di dalam air terjun selalu sangat aman. Sangguan Feng mengerutkan kening. Ia memikirkan informasi yang diberikan orang itu dan berkata, itu adalah benda yang memancarkan cahaya biru. Benda itu ada di gua milikmu ini. Sebenarnya dia tidak tahu benda apa itu, tetapi orang yang menjual informasi itu kepadanya mengatakan bahwa itu pasti harta karun yang berharga. Tujuan utama Sangguan Feng datang ke sini juga untuk mendapatkan harta misterius ini. Dia tidak percaya bahwa informasi yang dibeli dengan 100 ribu kristal ilahi bisa palsu. Jika itu palsu, dia akan menguliti orang yang mencuri 100 ribu kristal ilahinya hidup-hidup saat dia keluar. Sesuatu yang memancarkan cahaya biru. Para anggota suku bayangan racun saling memandang. Mereka tiba-tiba menyadari sesuatu saat memikirkan sesuatu. Pada saat ini, tetua yang memimpin ragu sejenak. Dia mengerti bahwa pemuda di depannya ini sangat berbahaya. Meskipun dia tidak tahu benda apa itu, jika dia tidak memberikannya kepada pemuda ini, selama dia menyerang, semua orang yang hadir pasti akan menderita kerugian besar. Sepuluh napas hampir berakhir, Sangguan Feng mengingatkannya. Setiap sepuluh napas, dia akan membunuh satu orang. Aku akan membawamu ke sana. Orang tua itu akhirnya menyerah. Ras bayangan racun berpisah untuk membuat jalan dan bersembunyi di sudut lain. Setelah mereka menjauh, sebuah gua kecil yang hanya bisa menampung empat atau lima orang muncul di belakang mereka. Di luar gua, ada sebuah batu. Ketika lelaki tua itu menyingkirkan batu itu, cahaya biru berkabut terpancar. Wajah Sangguan Feng berseri-seri, dan tanpa berkata apa-apa, dia bergegas masuk ke dalam gua. Cahaya biru itu langsung menyelimuti dirinya. Setelah Sangguan Feng masuk, lelaki tua dari klan bayangan racun itu buru-buru menatap seorang pemuda kekar dari klan bayangan racun yang paling dekat dengan bagian luar. Pemuda itu mengerti dan buru-buru berlari keluar dari air terjun, melarikan diri dari gua. Long Chen kebetulan bersembunyi di air terjun, jadi dia tidak ditemukan oleh pemuda itu. Dia tahu bahwa pemuda itu telah keluar untuk memanggil bala bantuan. Yang tua, yang lemah, para wanita, dan anak-anak tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu Sangguan Feng menggertak mereka. Jika Sangguan Feng tinggal di sini terlalu lama, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik ketika para ahli dari suku bayangan racun kembali. Long Chen juga sangat penasaran dengan apa yang dipancarkan Cahaya Biru itu. Awalnya, dia penasaran dengan niat Sangguan Feng. Sekarang, dia penasaran dengan harta karun yang dibicarakannya. Karena itu, dia tidak pergi. Gua itu tidak terlalu dalam, jadi Sangguan Feng segera keluar. Saat dia keluar, Cahaya Biru itu tiba-tiba berhenti. Dia mungkin telah menyimpannya di cincin penyimpanannya dan menghilang. Wajah Sangguan Feng sedikit bingung. Jelas dia tidak mengerti apa yang telah diperolehnya. Hanya karena dia tidak tahu, bukan berarti para tetua di klannya tidak tahu. Jika benda ini sampah, aku pasti akan membunuhmu begitu aku keluar, gumam Sangguan Feng dalam hati. Dia mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Kemudian, dia melihat ke arah suku bayangan racun yang lain. Tatapannya yang tajam dan gila membuat para wanita tua, lemah, dan anak-anak dari suku bayangan racun sedikit takut. Pada saat ini, Sangguan Feng tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia mendekati mereka selangkah demi selangkah. Ekspresinya yang muram membuat suku bayangan racun mundur dengan panik. Aku tidak ingin menyentuhmu, tapi kalian terlalu nakal. Trik-trik kecil suku bayangan racun tidak bisa luput dari pandangan Sangguan Feng. Kau sudah mengambil benda itu. Apa yang kau inginkan? Lelaki tua dari suku bayangan racun itu melotot ke arah Sangguan Feng. Seperti yang sudah diduganya, tidak banyak orang dari ras manusia yang akan menepati janji mereka. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak mengirim seseorang untuk memberitahu ras manusia, pemuda dari ras manusia ini juga tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Apa yang aku inginkan? Aku berpikir, jika anggota suku bayangan racun itu kembali dan mengetahui bahwa keluarga mereka semua telah meninggal, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Perkataan Sangguan Feng menimbulkan kegaduhan besar. Semua iblis mundur. Semakin dekat Sangguan Feng, semakin jauh mereka mendorongnya. Bahkan banyak anak-anak yang mulai menangis keras. Makhluk yang kotor sekali. Wajah Sangguan Feng dipenuhi aura pembunuh. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkram leher kedua anak klan bayangan racun. Kedua anak itu menjerit kesakitan, wajah mereka pucat karena ketakutan. Biarkan mereka pergi. Banyak anggota suku bayangan racun menyerbu ke arah Sangguan Feng. Sangguan Feng menghentakkan kaki ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Mereka yang menyerbu semuanya terlempar kembali. Aku akan membunuh dua orang terlebih dahulu. Tidak ada dari kalian yang bisa berpikir untuk pergi hari ini. Sangguan Feng tertawa terbahak-bahak. Dia mengerahkan kekuatan di tangannya, dan wajah kedua anak itu langsung berubah ungu. Manusia tercelah. Para wanita tua dan lemah, serta anak-anak dari suku bayangan racun mengeluarkan raungan marah. Namun, itu tidak ada gunanya. Tepat pada saat ini, cahaya pedang berwarna merah darah menebas lengan Sangguan Feng dari samping. Cahaya pedang itu datang terlalu tiba-tiba. Sangguan Feng terkejut, dan wajahnya yang jahat berubah menjadi sangat serius. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan kedua anak di tangannya dan menghindari serangan tiba-tiba ini. Kilatan petir emas menyambar, dan sesosok manusia menggendong dua anak kecil dan langsung mendarat sekitar 10 meter dari Sangguan Feng. Peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua anggota ras iblis dari klan bayangan racun. Manusia lain telah muncul, dan mereka bahkan lebih putus asa. Mereka baru saja akan merebut kedua anak itu dari tangan Long Chen ketika Long Chen tiba-tiba tersadar dan meletakkan kedua anak itu di tanah. Kedua bocah kecil itu menangis dan menangis. Tiba-tiba, ketika mereka menyadari bahwa mereka telah mendarat dengan selamat, mereka segera berlari ke arah anggota klan mereka. Orang-orang dari suku bayangan racun tercengang. Hinaan mereka berhenti. Mereka berkumpul dan menatap kosong ke arah pemuda yang tiba-tiba muncul, Long Chen. Mereka bisa merasakan senyum ramah dari Long Chen. Seorang manusia benar-benar membantu kita. Pertanyaan ini muncul di benak banyak anggota suku bayangan racun. Mereka berkerumun bersama, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Kemunculan Long Chen dapat digambarkan sebagai satu-satunya faktor yang tidak pasti dalam rencana Sangguan Feng. Pada saat ini, dia terkejut untuk pertama kalinya. Dia menatap Long Chen dan bertanya, mengapa kamu di sini? Long Chen tidak menjawabnya. Sebaliknya, ia bertanya, kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi kau malah melawan orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak. Apakah kau masih memiliki sikap sebagai seorang kultifator? Justru karena tidak tahan dengan tindakan Sangguan Feng, Long Chen akhirnya memutuskan untuk bertindak. Awalnya, Long Chen tidak ingin menimbulkan masalah lagi karena masalah buah suci, tetapi karena Sangguan Feng seperti ini, Long Chen hanya bisa bertindak sekarang. Begitulah karakter Long Chen. Begitu dia bertindak, dia akan membuat lawannya lengah. Sikap seorang kultifator. He he, para daemon adalah musuh besar ras kita. Itulah jumlah yang bisa kita bunuh, tapi kau masih saja naif. Sangguan Feng pulih dari keterkejutannya dan berpikir dalam hati. Memang, dia sama sekali tidak tampak takut pada Long Chen di permukaan. Bagaimana mungkin dia bisa menang jika dia sudah merasa bersalah sebelum pertempuran dimulai? Mata Long Chen dipenuhi dengan kekuatan dan tekat yang tidak dapat ditandingi oleh Sangguan Feng. Suku bayangan racun telah mengirim orang untuk melaporkan situasi tersebut. Karena tiga alasan, Long Chen terpaksa membunuh Sangguan Feng sekarang juga. Pertama, jika Long Chen tidak melakukannya, dia akan bertindak tanpa malu-malu terhadap wanita tua dan lemah serta anak-anak. Kedua, membunuh Sangguan Feng akan mengurangi jumlah pesaing untuk buah suci. Ketiga, Long Chen ingin melihat seperti apa cahaya biru itu. Berpikir sampai di sana, Long Chen langsung mengangkat tangannya di bawah tatapan gugup para wanita tua dan lemah serta anak-anak. Jika memang begitu, jangan buang-buang kata lagi. Keluarlah dan bertarunglah denganku. Long Chen khawatir akan melukai para wanita tua dan lemah, serta anak-anak dari suku bayangan racun jika mereka bertarung di sini. Long Chen mengolah jalan pembantaian, tetapi dia bukan orang yang haus darah. Dia tidak akan bergerak melawan wanita tua, lemah, dan anak-anak yang tidak bisa melawan. Ini adalah masalah prinsip. Pada saat yang sama, dia selalu khawatir tentang Xiaolang. Karena Xiaolang, Long Chen tidak bisa bergerak melawan wanita tua, lemah, dan anak-anak para daemon. Ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan pria. Namun, Sangguan Feng jelas lebih rendah dalam hal prinsip. Dia adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dia tertawa keras dan berkata, Keluar. Kenapa kamu keluar? Jika kamu ingin mati, mati saja di sini. 1172 Tatapan mata Long Chen dingin. Tindakan Sangguan Feng telah memperkuat tekadnya untuk membunuhnya. Dia tidak punya pilihan lain. Dua sinar cahaya putih melesat keluar dari tangan Long Chen dan saling terkait di udara. Dalam sekejap, keduanya berubah menjadi langit yang dipenuhi cahaya pedang putih. Ketika ras iblis klan bayangan racun melihat bahwa Sangguan Feng benar-benar menyerang mereka, mereka sangat ketakutan hingga melarikan diri dengan panik. Mereka tidak menyangka bahwa Long Chen, yang tampaknya melindungi mereka, juga akan menyerang mereka. Namun, mereka salah. Penjara pedang putih cemerlang milik Long Chen yang dibentuk oleh energi pedangnya menghalangi mereka, dan bersiap menerima serangan Sangguan Feng. Penjara pedang putih cemerlang hancur, tetapi serangan Sangguan Feng juga dihalangi oleh Long Chen. Tidak ada satupun anggota suku bayangan racun yang terluka. Dia benar-benar menyelamatkan kita. Mereka berdua manusia, tapi yang satu ingin membunuh kita, dan yang satu lagi ingin menyelamatkan kita. Benar sekali. Mengapa ada perbedaan yang sangat besar meskipun kita semua manusia? Orang-orang dari suku bayangan racun sedang membicarakan hal ini. Pada saat ini, mereka menatap Long Chen dengan tatapan yang sangat ramah. Itu karena mereka tahu bahwa jika bukan karena Long Chen, mereka akan berada dalam situasi yang mengerikan saat ini. Mengapa kamu tidak pergi? Saat Long Chen menghadapi serangan Sangguan Feng yang menggila, dia berbalik dan mendengus ke arah mereka. Sangguan Feng tidak kuat, tetapi dia sangat licik. Dia tidak menyerang Long Chen secara langsung, tetapi anggota suku bayangan racun. Dengan cara ini, Long Chen harus berbalik dan menyelamatkan mereka. Kata-kata Long Chen mencerahkan tetua suku bayangan racun. Sangguan Feng telah menggunakannya untuk melawan Long Chen. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah meninggalkan gua ini sesegera mungkin. Long Chen akan menjebak Sangguan Feng di sini. Ayo pergi. Tetua itu berteriak. Ia menatap Long Chen dengan rasa terima kasih, lalu memimpin para wanita tua dan lemah serta anak-anak keluar dari gua, meninggalkan tempat ini agar Long Chen dapat melawan Sangguan Feng. Di bawah perlindungan Long Chen, ratusan anggota suku bayangan racun dengan cepat mundur. Long Chen tidak menyesal membantu suku bayangan racun. Dia memiliki standarnya sendiri tentang baik dan jahat, dan tidak terikat oleh pandangan duniawi apapun. Di bawah perlindungan Long Chen, Sangguan Feng hanya bisa melihat yang lain pergi. Setelah beberapa saat, semua anggota suku bayangan racun pergi, hanya menyisakan Sangguan Feng dan Long Chen. Wajah Sangguan Feng muram. Dia mondar-mandir dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya. Kau lah satu-satunya kelemahan dalam rencanaku. Aku menyesal tidak membunuhmu sebelumnya. Kau cukup kuat. Bahkan jika aku membunuhmu hari ini, itu akan membutuhkan banyak usaha. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Pedang Scarlet Blood Desolation di tangannya perlahan berubah dari pedang merah menjadi tombak panjang 2 meter yang ganas. Dibandingkan dengan pedang dingin, tombak itu memiliki aura raja yang kejam, ganas dan ganas. Kamu pikir semuanya berada dalam kendalimu? Tetapi pada kenyataannya, kecelakaan pasti akan terjadi, kata Long Chen dengan tenang. Benarkah? Kau lah kecelakaan itu. Sangguan Feng menggelengkan kepalanya. Kinsi bilang aku tidak sebanding denganmu, tapi aku tidak percaya padanya. Kau bukan sebuah kebetulan, tapi batu loncatan bagiku. Tunggu saja dan lihat saja. Setelah mengatakan itu, tubuh Long Chen berubah. Sebuah sambaran petir emas melesat menembus gua. Sulit untuk melihat di mana dia berada dengan mata telanjang. Cepat sekali. Dia bahkan lebih cepat dari suku bayangan racun. Sangguan Feng sangat terkesan. Tapi di bawah kendaliku, tidak peduli seberapa cepat kamu, itu seperti awan yang mengambang. Domain gravitasi. Pada saat ini, Sangguan Feng benar-benar menggunakan domain gravitasi yang langka. Long Chen tercengang. Gravitasi di tubuhnya telah meningkat sekitar 10 kali lipat. Gravitasi 10 kali lipat ini sangat memengaruhi Long Chen. Bahkan ketika dia menginjak tanah, dia menemukan bahwa tanahnya retak. Tubuhnya sekarang terasa seperti berat beberapa ton. Tubuhnya tidak ringan pada awalnya. Ternyata ada domain mistis seperti itu. Long Chen hanya terkejut sesaat. Domain gravitasi ini memang sangat bagus. Bagi seniman bela diri lain dengan tubuh fisik yang lemah, itu sangat mematikan. Tetapi bagi Long Chen, itu bukan sesuatu yang istimewa. Bahkan di dalam medan gravitasi, kecepatan Long Chen masih di luar imajinasi Sangguan Feng. Seolah-olah tubuh jasmaninya yang mengerikan tidak terikat oleh medan gravitasi, yang memungkinkannya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Long Chen melepaskan devoring blood world miliknya, yang langsung menyebar ke seluruh gua. Kabut merah darah langsung menghalangi penglihatan Sangguan Feng. Domain sampah macam apa ini? Sangguan Feng jelas sangat percaya diri dengan domainnya. Jiang Yun Fan, izinkan aku memberitahumu, jika kau berhenti sekarang, menyerahlah padaku, dan bantu aku mendapatkan buah suci, aku akan menjadikan klanmu penguasa tertinggi kota Dongseng. Bahkan kota-kota di dekatnya akan dikuasai oleh klan Jiangmu. Pada saat yang sama, kau akan bergabung dengan klan Sangguanku dan menerima pelatihan yang jauh melampaui imajinasimu. Kau juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli yang tak tertandingi di masa depan. Sangguan Feng tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia mengerti bahwa jika seorang pejuang seperti Long Chen setia kepadanya, para tetua klan pasti akan menyambutnya. Bisakah kamu menutup mulutmu? Di bawah Devoring World of Blood, selama Sangguan Feng tidak keluar, Long Chen akan menjadi tak terkalahkan. Long Chen tidak punya banyak waktu tersisa. Pada saat ini, dia mengacungkan keterampilan tempur di tangannya. Aura mendominasi yang memandang rendah dunia meledak dari tubuhnya seperti seekor naga yang turun. Melihat Long Chen, Sangguan Feng memiliki ilusi. Seolah-olah orang di depannya bukanlah Long Chen, tetapi binatang buas raksasa dari zaman kuno. Aura berdarah dan ganas menyapu tubuhnya seperti gelombang panas. Jiang Yunfan, kamu benar-benar mencari kematian. Sangguan Feng tertawa. Dari sorot mata Long Chen, dia tahu bahwa Long Chen pasti tidak akan menyerah. Dia tertawa gila dan menyerang dengan kejam. Domain gravitasi, pembalikan langit dan bumi. Pengendali angin ilahi, naga angin langit dan bumi. Kedua serangan itu terjadi pada waktu yang bersamaan. Medan gravitasi, langit dan bumi terbalik. Long Chen tiba-tiba merasa seolah-olah kakinya menghadap langit dan kepalanya menghadap tanah. Perasaan bingung yang tiba-tiba ini dapat dengan mudah mengalihkan perhatiannya dan membuatnya sulit untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Pada saat ini, Sangguan Feng mengaktifkan jurus pamungkasnya. Ini adalah jurus yang pernah ia gunakan terhadap Zhao Yunlong sebelumnya. Itu jelas merupakan jurus Dewa Tingkat 7. Jurus Divine Wind Guard ini langsung membuat perut gunung bergetar. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan gemuruh yang keras. Air terjun di luar juga meledak dengan gemuruh yang keras. Sangguan Feng berada di tengah badai. Pada saat ini, wajahnya tampak ganas. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, angin antara langit dan bumi menyapu, mengembun menjadi binatang buas angin raksasa, dan menyerang Long Chen. Long Chen menghadapi serangan ganda, tetapi dia tidak berekspresi. Dia telah menembus ke puncak alam surgawi dan kemudian mengolah kitab suci sembilan naga. Sekarang, kekuatannya pada dasarnya tak terkalahkan di bawah tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Di depannya ada binatang badai raksasa. Di mata sangguan Feng, Long Chen hampir terkoyak oleh badai, tetapi dia masih perlahan melambaikan tombak berwarna darah di tangannya, menampilkan kitab suci sembilan naga. Berbeda dengan api biru terakhir kali, kali ini, saat skill pertempuran Long Chen menari, kabut es biru bersinar dari dadanya, dan sisik naga kedua bersinar. Long Chen tidak langsung menggunakan kekuatan kedua naga itu. Untuk menghadapi sangguan Feng, kekuatan satu naga saja sudah cukup. Namun, Long Chen tidak menggunakan naga api biru langit misterius, melainkan jurus baru yang telah dipelajarinya. Saat tombak Long Chen berevolusi, terdengar suara siulan di kabut biru yang dingin, seolah-olah ada gelombang kemarahan yang tak terhitung jumlahnya turun. Selama itu adalah jalan senjata, itu milik jalan pedang. Pada saat ini, seekor naga biru muncul entah dari mana di jalan pedang tombak itu. Naga laut berlapis es. Dengan teriakan pelan, Long Chen tampak tenggelam dalam mimpi. Ia menggerakkan kakinya dan bergerak menuju sangguan Feng dengan keterampilan bertarung di tangannya. Terjadi ledakan di atas langit merah darah, dan seekor naga suci dengan baju besi es biru menempel padanya. Matanya tampak menyembunyikan lautan tak berujung, yang mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras. Meledak. Tombak yang memiliki kekuatan naga itu menebas ke bawah. Naga laut biru berlapis es itu menyerang dengan ganas, memamerkan taring dan cakarnya. Ia menembus keterampilan ilahi tingkat tujuh milik sangguan Feng dan dengan mudah menghantam tubuh sangguan Feng. Tubuh sangguan Feng hancur berkeping-keping. Setelah semuanya menghilang, hanya kepala sangguan Feng yang tersisa, yang telah tertusuk oleh tombak Long Chen. Gemuruh. Ombak yang marah pun bubar. Sangguan Feng merasa seolah-olah dia telah disambar petir pada hari yang cerah. Semua yang baru saja terjadi seperti mimpi baginya. Dia telah melepaskan serangan yang paling dia banggakan, tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Long Chen mengacungkan tombaknya dan menebas ke bawah. Seekor naga suci yang diselimuti baju besi es bergegas keluar dan menggunakan cakarnya yang tajam untuk mencabik-cabik serangannya. Bahkan, naga itu mencabik-cabik tubuhnya. Suhu yang sangat rendah itu hampir sama dengan danau dingin di bawahnya. Sangguan Feng tidak bisa bergerak sama sekali. Dia telah kehilangan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Sangguan Feng akhirnya mengakui perkataan Kinsi. Pemuda menakutkan yang tiba-tiba muncul ini, Long Chen memang lebih kuat darinya. Sangguan Feng tidak mampu menahan satu gerakan pun. Namun, begitu dia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, Sangguan Feng tercengang. Kedua matanya tak bernyawa saat dia menatap Long Chen yang tak bernyawa. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia akan segera mati, dan ini menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Dia buru-buru memohon, Jiang Yun Fan, tolong jangan bunuh aku. Aku benar-benar bisa memberimu kemuliaan dan kekayaan. Aku bisa melupakan pertempuran hari ini. Kamu memang seorang jenius yang lebih kuat dariku. Long Chen tidak mengatakan apapun. Dia tersenyum dingin padanya, lalu menyeret Scarlet Blutenhuang keluar dari air terjun. Saat dia berada di luar, Long Chen menyadari bahwa tidak semua suku Poison Sado telah pergi. Anak-anak mungkin telah dipindahkan, tetapi masih banyak orang tua yang berdiri di pintu masuk gua, menonton dengan gugup. Ketika mereka melihat kepala Sangguan Feng ditombak Long Chen, mereka semua menghela nafas lega, lalu bersorak. Ini adalah pertama kalinya mereka bersorak untuk umat manusia. Sorak sore itu membuat Sangguan Feng merasa makin ketakutan. Jiang Yun Fan, apakah kamu tidak menginginkan buah suci? Sekarang setelah Suze dan Qin Shi pergi, tidak ada yang bisa menandingi kekuatanmu. Aku dapat membantumu mendapatkan buah suci. Long Chen membawanya keluar. Sangguan Feng tampaknya menyadari apa yang akan dilakukan Long Chen. Ada satu hal yang belum kau pahami. Long Chen mengulurkan Scarlet Blood Maroules miliknya dan berbisik di telinga Sangguan Feng, aku bukan Jiang Yun Fan, aku Long Chen. Tentu saja, kamu tidak mengenalku karena aku dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Mata Sangguan Feng membelalak kaget saat mendengar ini. Bagian putih matanya tampak menakutkan. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba mengayunkan pedang penghancur darah di tangannya, membuat kepala Sangguan Feng melayang tinggi ke udara. Long Chen tiba-tiba melompat ke udara, dan mengayunkan pedang penghancur darah ke bawah, langsung menghantam kepala Sangguan Feng. Sangguan Feng menjerit keras, dan di bawah kekuatan yang mengerikan, dia terlempar ke arah kolam dingin di bawah. Akhir yang diberikannya kepada orang lain juga diberikan kepadanya oleh Long Chen hari ini. Ini bisa dianggap sebagai pembalasan. Teriakan Sangguan Feng berlangsung sangat lama sebelum akhirnya ia jatuh ke dalam kolam yang dingin, menimbulkan suara cipratan yang keras. Setelah itu, tidak ada suara lagi. Menundukkan kepalanya, aura sedingin es menyerang indranya. Long Chen menggigil. Di tangannya ada cincin penyimpanan milik Sangguan Feng. Setelah memeriksanya sebentar, Long Chen menyadari bahwa ada cukup banyak kekayaan di dalamnya. Long Chen tidak tertarik dengan beberapa teknik pertarungan klan Sangguan. Pada saat ini, Long Chen menyingkirkan cincin spasial dan melihat sekeliling. Dia berkata kepada para tetua suku bayangan racun yang menatapnya dengan penuh hormat dan pemujaan, masalahnya telah teratasi. Kalian semua bisa kembali sekarang. Sangguan Feng sudah merencanakan begitu banyak hal, tetapi dia tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Siapa yang berbuat jahat terhadap orang lain, suatu hari akan disalimi, dan begitulah akhirnya. Di bawah komando Long Chen, orang-orang dari suku bayangan racun berteriak ketakutan. Di luar tidak aman, jadi mereka buru-buru membawa anggota klan mereka masuk dan memasuki air terjun mereka. Ketika semua orang masuk, para tetua suku bayangan racun tetap tinggal. Salah satu dari mereka berkata, saya mendengar dari dermawan kita bahwa nama dermawan kita adalah Long Chen. Long Chen menganggup dan berkata, jangan beritahu siapapun, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Saat berbicara dengan para tetua, Long Chen sedang mempelajari benda biru yang baru saja diperoleh Sangguan Feng. Dia telah meletakkannya di alam kekosongan besar. Setelah memeriksa barang-barang milik Sangguan Feng, Long Chen tertarik pada dua hal. Salah satunya adalah kristal suci yang bernilai lebih dari 100 ribu, dan yang lainnya adalah benda biru. Benda yang mengapung di alam kekosongan besar itu sebenarnya adalah batu biru seukuran ibu jari. Namun, dibandingkan dengan inti petir, benda ini tampak lebih cantik. Ini adalah sepotong batu giyok hangat berbentuk hati. Kelihatannya buatan manusia, tetapi sebenarnya terbentuk secara alami. Akan tetapi, beberapa bagiannya telah diukir oleh seseorang, itulah sebabnya bentuknya begitu sempurna. Tali hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui diikatkan di sekitar batu giyok hangat berwarna biru, dan dapat dikenakan di leher. Seutas tali hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui diikatkan di leher. Saat merasakannya di tangannya, Long Chen secara kasar menyadari bahwa telah terjadi kesalahan. Itu hanyalah sepotong batu giyok biasa. Sambil memegangnya di tangannya dan merasakannya, Long Chen secara kasar menyadari bahwa telah terjadi kesalahan. Itu hanyalah sepotong batu giyok biasa. Long Chen tidak terlalu memperhatikannya setelah meletakkannya kembali di alam kekosongan besar. Namun, pada saat ini, Li Suanji perlahan membuka matanya. Matanya yang berawan menatap liontin giyok yang melayang dengan damai. Tiba-tiba, dia menggerakkan bibirnya dengan lembut dan berkata, mengapa kamu memiliki hati pelindung abadi? Dia tampak agak aneh. Apa ini? Long Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat senang karena Li Suanji masih bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Dalam kondisinya saat ini, pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertahan sampai Long Chen memperoleh buah suci. Aku baru saja mendengar sebuah cerita, sebuah kisah cinta yang sangat indah. Ceritanya pasti akan sangat panjang. Pasti akan sangat sulit bagi Li Suanji untuk menceritakannya saat ini, jadi dia tidak mau. Wajahnya berseri-seri karena bahagia dan rindu. Pokoknya, itu hal yang baik. Bahkan jika jiwa bela diri dewa seorang kultifator hancur, kesadaran mereka akan tetap ada di dunia ini untuk waktu yang singkat. Jika mereka bersedia, mereka dapat mengirim seutas jiwa mereka ke dalam hati pelindung abadi untuk melindungi yang lain selamanya. Keuntungannya adalah pemakaiannya akan memiliki kekuatan pelindung untuk melindungi mereka dari waktu ke waktu. Kekuatan-kekuatan itu tidak pasti, tetapi kerugiannya adalah orang yang jiwanya tersebar hanya dapat tinggal di sini selamanya, tidak dapat bereinkarnasi. Li Suanji teringat sebuah legenda. Air mata mengalir di matanya, yang membuat matanya yang indah tampak lebih bening. Tubuh Longchen bergetar. Dia tahu bahwa Li Suanji sedang tidak dalam kondisi kesehatan yang baik saat ini, jadi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Namun, dia mengerti bahwa jika dia menjadi pemilik hati pelindung abadi, dan jika salah satu orang yang dicintainya meninggal, selama dia bersedia, dia bisa menggunakan secercah jiwanya untuk memasuki hati pelindung abadi dan melindunginya selamanya. Harganya adalah dia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Jika jiwanya masih ada, apakah ada kesempatan untuk menyelamatkannya? Hukuman karena tidak bisa bereinkarnasi terlalu berat. Longchen sangat penasaran dengan hal ini, jadi dia bertanya. Li Suanji awalnya ingin segera menjawab, tetapi matanya berputar. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, ada. Konon, begitu seorang kultifator mencapai puncak kultifasi, mereka dapat menangkis dunia dan mengubah nasib mereka. Dengan pecahan jiwa di tangan, menghidupkan kembali seseorang jelas merupakan hal yang mudah. Longchen hanya mendengarkan kata-katanya, tetapi tidak melihat ekspresi liciknya. Kali ini, dia jelas berbohong, karena apakah ada kesempatan untuk menyelamatkannya? Sebenarnya, dia tidak tahu. Selain itu, roh bela diri dewa telah hancur, hanya menyisakan jiwa yang tidak lengkap dan tidak sadar, jenis yang akan segera menghilang. Bahkan jika dia memiliki hati pelindung abadi, bagaimana dia bisa hidup kembali? Dunia tidak akan mengizinkan seseorang yang dapat mengubah nasibnya untuk hidup. Namun, Longchen tidak terlalu memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli apa, tetap saja mengecewakan. Aku pikir itu adalah harta karun, tetapi aku tidak pernah berpikir itu tidak berguna. Siapa bilang itu tidak berguna? Jika aku tidak memperoleh buah suci, kekuatan seratus ribu binatang buas akan merusak jiwa bela diri dewaku. Bukankah aku bisa menggunakannya pada hari jiwaku menghilang? Li Suanji memejamkan mata dan tersenyum lembut. Tatapan mata Longchen berubah dingin. Dia berkata dengan sedikit tidak senang, jangan katakan itu lagi. Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Lagipula, bukankah dua lawan terkuat telah dihabisi oleh Sangguan Feng? Untungnya, ada Sangguan Feng, jadi peluang keberhasilan Longchen sangat tinggi. Baiklah, aku hanya bercanda denganmu. Lagipula, hati pelindung abadi hanya dapat diaktifkan oleh dua orang yang saling mencintai. Bahkan jika jiwaku terpencar, aku tidak akan bisa masuk jika aku tidak mencintaimu dan kau tidak mencintaiku. Canda Li Suanji. Begitu ya. Kalau begitu dia malah makin tidak berguna. Longchen dengan santai melemparkan Heart of Everlasting Protector ke sudut Void Realem. Bahkan jika Heart of Everlasting Protector tidak memiliki batasan seperti cinta, Longchen tidak percaya bahwa dia akan dapat menggunakannya. Kinsey dan Suze sudah tamat. Buah sein pada dasarnya sudah ada di dalam tas. Saat berbicara dengan Li Suanji, Longchen sebenarnya sedang berbicara dengan orang-orang tua dari klan Poison Sado. Mereka mengundang Longchen dengan hangat, tetapi Longchen tidak punya waktu. Karena percakapannya dengan Li Suanji sebelumnya, suasana hatinya agak buruk. Tepat saat dia hendak pergi, sesosok makhluk mengerikan turun. Sesosok segera muncul di pintu masuk gua, dan niat membunuh yang mengerikan segera mendarat di Longchen. Longchen awalnya terkejut sebelum menyadari bahwa itu adalah anggota klan Poison Sado yang tinggi dan kekar. Dia berada di puncak hidupnya, dan sayap kelelawarnya berlumuran darah. Jelas, dia telah membunuh banyak manusia sebelumnya. Di tangannya ada pemuda dari klan Poison Sado yang telah pergi melapor sebelumnya. Dia mungkin telah diserang oleh manusia dan saat ini berada di ambang kematian. Manusia terkutuk, mati saja. Tria parubaya yang menakutkan itu menyerang Longchen begitu dia melihat Longchen. Longchen menyipitkan matanya. Orang ini terlalu kuat. Tak satupun orang dari klan Poison Sado yang pernah ditemui Longchen sebelumnya adalah lawannya. Sangat mungkin orang ini adalah Dewa Diamond kelas 7 yang langka. Patriark, Anda salah paham. Orang-orang tua itu buru-buru berdiri di depan Longchen. Baru ketika dia melihat ini, Daemon setengah bayah itu berhenti. Dia menatap semua orang dengan ragu. Pemuda ini adalah orang yang menolong kita. Dia telah membunuh pemuda yang menyerang kita sebelumnya. Dialah yang menyelamatkan kita. Jika bukan karena dia, orang tua, wanita, dan anak-anak kita semua akan mati. Beberapa lelaki tua menjelaskan situasinya dengan sangat cepat. Daemon setengah bayah dari klan Poison Sado terkejut. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Dia menatap Longchen dengan ekspresi bingung sebelum berkata, Masuklah dan bicara. Dengan itu, dia memimpin sisa klan Poison Sado ke air terjun. Longchen ragu sejenak sebelum masuk. Apapun yang terjadi, dia telah menyelamatkan klan Poison Sado. Seorang patriark seperti dia seharusnya tidak melakukan apapun padanya. Setelah masuk, tempat itu berantakan karena pertempuran. Sang patriark mengamati sekelilingnya dan memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan tempat itu. Ia kemudian berjalan ke arah Longchen dan mengamatinya. Sementara anggota klan Poison Sado lainnya membersihkan, mereka juga memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, sang patriark telah mengonfirmasi dari mulut orang lain bahwa Longchen telah menyelamatkan klan bayangan racun. Ini yang dia ambil darimu. Longchen mengeluarkan hati pelindung abadi dan menyerahkannya kepada kepala suku Poison Sado. Melihat pemandangan ini, Li Suanji tersenyum pahit. Dia harus mengakui bahwa pemuda ini sangat tangguh. 1174 Aku akan memberikannya pada diriku sendiri. Longchen tidak terlalu memikirkannya. Ia mengembalikan Heart of Eternity ke Void Realm. Li Suanji tersenyum saat melihat benda itu muncul kembali di hadapannya. Meskipun ia tidak lagi cantik, ia masih sangat cantik. Patriark klan Poison Sado tidak lagi berniat berurusan dengan Longchen. Dia mengamati Longchen sebentar lagi dan berkata, buah sein akan matang sekitar dua jam lagi. Sesuatu akan terjadi saat itu. Kau seharusnya bisa tiba sebelum itu. Terima kasih, kata Longchen dengan penuh rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Buah sein sangat penting baginya. Tidak masalah. 500 tahun yang lalu, aku juga secara pribadi menyaksikan sekelompok orang lain memperebutkan buah suci. Lebih dari 500 anggota klanku tewas saat itu. Tahukah kau mengapa? Sang Patriark menatap Longchen dalam-dalam. Karena dia telah menyaksikannya sendiri, Sang Patriark jelas memahami banyak hal tentang buah orang suci. Tidak mudah baginya untuk menemukan seseorang untuk ditanya tentang hal itu, jadi Longchen menyerah untuk segera pergi. Dia bertanya, Mengapa kami membunuh mereka? Patriark klan Poison Sado tersenyum tak berdaya, ini adalah misi yang diberikan kepada kita oleh manusia. Mereka ingin kita membunuh 5000 pejuang manusia muda sebelum buah suci matang. Jika kita membunuh lebih sedikit, kita akan dihukum, dan kita akan kehilangan beberapa orang lagi. Harus dikatakan bahwa manusia sangat membenci junior mereka, tetapi mereka memperlakukan kita dengan lebih kejam. Untuk kemenangan penuh ini, kita telah mempersiapkan diri selama 500 tahun, hanya untuk membunuh 5000 orang kali ini. Terima kasih telah menyelamatkan anak-anak dan orang tua ini. Sejujurnya, kita berada di pihak yang berlawanan. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyelamatkanku adalah manusia. Patriark tersenyum tak berdaya. Sesampainya di sana, dia menggertakkan giginya dan berkata, Tetapi meskipun begitu, aku masih ingin membunuh 5000 orang, atau bahkan lebih banyak anggota klanku akan mati. Tidak banyak dari kita yang tersisa, dan aku tidak ingin cabang klan Poison Sado kita musnah di sini. Jadi, sebagai gantinya, aku akan memberitahumu beberapa informasi tentang buah sein, tetapi aku harus pergi lagi setelah itu. Apa yang dia maksud adalah dia ingin keluar dan membantai manusia lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh Longchen. Para ahli dari Nine Underworld Demon Teritori ada di sini untuk membiarkan generasi muda tumbuh melalui pertempuran yang sesungguhnya. Sedangkan untuk Poison Sado klan, mereka ada di sini untuk bertahan hidup. Tidak ada yang benar atau salah. Yang lemah akan tersingkir, dan hanya yang kuat yang akan bertahan hidup. Bertahan hidup, kata ini. Kalau dipikir-pikir, aku juga hidup demi bertahan hidup, jadi aku mengerti kamu, dan aku juga mengerti kamu, kata Longchen sambil tersenyum pahit. Patriark keras bayangan racun tersenyum penuh pengertian. Dan berbicara denganmu, aku bisa tahu bahwa kau berbeda dari yang lain. Kau adalah seseorang yang akan menjadi ahli sejati yang tak tertandingi. Itu karena ahli sejati tidak mengandalkan kekuatan mereka, tetapi pada karakter dan hati mereka untuk melindungi. Longchen tidak benar-benar mengerti apa maksudnya. Bukankah kekuatan satu-satunya cara untuk menjadi ahli sejati? Saat dia merenung, Sang Patriark tidak punya banyak waktu lagi. Dia berkata dengan kasar, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan mengenai buah orang suci. Pertama, pohon orang suci memiliki kekuatan ofensif. Kamu seharusnya pernah melihat tanaman merambat jahat yang tak terhingga sebelumnya. Pohon orang suci juga merupakan makhluk sejenis itu. Cabang dan batangnya dapat berubah menjadi serangga dan ular berbisa. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan, tetapi juga sangat berbisa. Pada awalnya, mereka hanya terlihat seperti cabang dan daun, tetapi ketika buah orang suci matang, senjata pohon itu juga akan bangkit. Pertama kali tidak melebihi ekspektasi Longchen. Buah sejenis tidak akan diambil dengan sia-sia. Namun, dia memikirkan hal lain. Jika pohon surga sejenis dan tanaman merambat jahat segudang adalah makhluk yang sama, apakah pohon surga dan bumi sejenis tidak akan dapat menemukannya jika dia menggunakan nafas jiwanya? Ini adalah kemungkinan yang sangat mungkin. Longchen bersuka cita dalam hati. Jika memang demikian, peluangnya untuk memperoleh buah suci akan sangat besar. Pada saat ini, Patriar Klan Bayangan Racun menyebutkan poin kedua. Untuk poin kedua, hanya beberapa kultifator yang bisa masuk yang mengetahuinya. Ketika buah sejenis diambil, pohon sejenis akan menjadi marah. Pohon itu akan membakar energinya sendiri dan membentuk domain berbentuk bola. Ini adalah ruang tak kasat mata, dan pada dasarnya semua orang di sekitar buah sejenis akan tersedot ke dalamnya. Kekuatan restriktif domain itu sangat mengerikan, dan mustahil untuk menerobosnya tanpa mencapai lapisan kedelapan alam bela diri dewa. Akibatnya, orang-orang dari sembilan klan akan muncul saat ini dan mengumumumkan aturan baru, yang merupakan kebebasan untuk semua. Orang terakhir yang bertahan di domain itu akan memperoleh buah sejenis. Sesampainya di sana, Sang Patriark menatap Longchen dengan ibadah berkata, dengan kata lain, jika kamu ingin memperoleh buah suci, menjadi orang pertama yang memetiknya belum tentu berarti kamu akan dapat memperolehnya. Bagaimanapun, memurnikannya memerlukan waktu. Semua orang berada di wilayah ini, jadi tidak seorang pun akan membiarkanmu memurnikannya dengan cuma-cuma, bukan. Selama kamu mengalahkan semua orang, kamu akan benar-benar memperoleh buah suci. Berita ini jelas melampaui ekspektasi Longchen. Seperti yang diharapkan oleh Patriark klan bayangan racun, ekspresi Longchen menjadi sangat serius. Jika tebakanku benar, aku seharusnya bisa mendapatkan buah suci terlebih dahulu dengan teknik nafasku tanpa ketegangan dengan kecepatanku. Sekarang setelah Suze dan Qin Shi telah disingkirkan, tidak ada satupun kultifator dari sembilan klan yang seharusnya berada di puncak alam bela diri dewa lapis ke-6. Meskipun aku harus menghadapi serangan dari setidaknya tujuh kultifator alam bela diri dewa lapis ke-6, itu seharusnya tidak menjadi masalah dengan pengisian ulang yang tak ada habisnya dari melahap dunia darah. Itulah yang dipikirkan Longchen. Meskipun aturan akhir memang melampaui harapan semua orang, itu masih dalam kendali Longchen. Pada akhirnya, orang-orang yang benar-benar dapat memperoleh buah suci tetaplah mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Tanpa kekuatan, tidak akan ada gunanya meskipun mereka memperoleh buah suci. Dan bagiku, jika aku bisa mendapatkan buah suci terlebih dahulu, maka itu akan dianggap berhasil. Suanji dapat memurnikannya di alam void. Selama masih di alam void, masih ada kitten yang mengendalikannya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Alam void berbeda dari cincin spasial biasa. Terima kasih, Patriark. Dua informasi ini sangat penting bagiku. Jika aku bisa mendapatkan buah suci, aku harus berterima kasih kepadamu terlebih dahulu. Pergilah. Aku masih harus pergi membunuh orang, kata sang Patriark. Long Chen tidak membuang waktu. Di bawah tatapan penasaran para pemuda lainnya, dia berbalik dan meninggalkan sarang klan Poison Shadow. Dia berubah menjadi sambaran petir emas dan berjalan menuju puncak Nine Darkest Demon Mountain. Tak lama kemudian, kepala keluarga Poison Shadow pun pergi. Mereka semua berjuang untuk bertahan hidup. Tentu saja, saat ini, Long Chen berjuang untuk kelangsungan hidup Li Suanji. Satu jam setelah Long Chen pergi, gelembung-gelembung tiba-tiba muncul di dasar kolam. Gelembung-gelembung itu semakin membesar sebelum akhirnya menghasilkan ledakan yang mengerikan. Mereka tidak pernah menyangka akan terjadi kerusuhan lagi. Kali ini, anak-anak klan Poison Shadow telah belajar dari kesalahan mereka. Mereka tidak lagi menjerit dan malah berkumpul dengan patuh. Mereka menatap gua yang tersembunyi di air terjun itu dengan ketakutan. Setelah sekian lama, tidak ada lagi gangguan. Semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Bahayanya telah teratasi. Namun, sebelum itu, tempat di mana miriat Evil Finesse berada bergetar hebat. Akhirnya, para pembudidaya yang terperangkap di bawah tanaman merambat itu menemukan bahwa tanaman merambat yang mengamuk itu tiba-tiba mengamuk dengan mengerikan. Setelah waktu yang sangat lama, semua tanaman merambat itu roboh ke tanah. Mereka kehilangan kilau dan kehidupannya, berubah menjadi tanaman merambat yang layu. Mereka tidak berbeda dari pohon-pohon biasa. Tak lama kemudian, muncullah sosok yang mengeluarkan aura pembunuh dari dalam tanah. Kecepatan Long Chen saat ini begitu cepat sehingga bahkan jika klan Poison Sado melihatnya, mereka tidak akan mampu mengejarnya. Dia bergegas ke atas secepat yang dia bisa. Awalnya, Sang Patriark berpikir bahwa Long Chen akan membutuhkan waktu dua jam untuk mencapai puncak, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Long Chen hanya membutuhkan waktu satu jam untuk mencapai puncak. Ketika ia sampai di tempat ini, ia sudah berada di tengah-tengah awan. Ketika melihat ke bawah, ia dapat melihat bahwa gunung-gunung itu kecil. Awan hijau tua itu sangat dingin, membuat rambut seseorang berdiri tegak. Bulan yang gelap di langit tampak seperti dapat dicabut dengan mengulurkan tangan. Ketika dia tiba di tempat ini, hutan di sekitarnya jauh lebih tinggi. Pohon suci langit dan bumi mungkin adalah pohon terbesar di sini. Pada saat ini, Long Chen secara kasar dapat merasakan gangguan tersebut. Dia bergegas ke puncak pohon di dekatnya. Disinilah belenggu petir berada paling tinggi. Petir di sini lebih dari 200 meter di atas tanah, dan pohon-pohon di sini umumnya lebih dari 100 meter tingginya. Berdiri di puncak pohon, Long Chen masih bisa merasakan bahwa belenggu petir sudah dekat. Aura petir yang merusak meledak di langit di atasnya. Namun, tatapan Long Chen tertarik oleh pohon kuno yang mengjulang tinggi di depannya. Itu adalah pohon kuno seputih salju yang bersinar dengan cahaya putih susu. Itu tidak tampak seperti pohon, tetapi batu biok putih yang indah berbentuk pohon. Cahaya putih susu yang dipancarkannya menerangi dunia. Batang dan daun pohon kuno itu tampak tembus pandang. Dari kejauhan, Long Chen dapat melihat urat-urat dan sumber daya yang mengalir melaluinya. Ini adalah pohon suci langit dan bumi. Aura yang murni dan suci menyerang wajah Long Chen. Ini adalah semacam energi spiritual. Long Chen merasa seolah-olah dia telah direformasi. Seluruh tubuhnya terasa nyaman, dan hatinya tanpa sadar merasa tergerak. Seperti kata pepatah, ketika sesuatu mencapai titik ekstrim, semuanya akan bergerak ke arah yang berlawanan. Pohon suci langit dan bumi memancarkan cahaya yang begitu murni dan suci di dunia hijau gelap ini. Tidak ada cacat sama sekali, sehingga sulit bagi orang untuk menodainya. Jika dia tidak bertemu dengan Patriar Klan Bayangan Racun, Long Chen pasti akan percaya bahwa pohon ini suci dan tidak berbahaya. Namun, Long Chen sekarang membuat catatan mental. Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, keadaan akan bergerak ke arah yang berlawanan. Kekudusan itu hanya ilusi. Ketika orang tidak mengharapkannya, itu dapat menyebabkan bahaya yang fatal. 1175. Hanya mereka yang berada di atas lapisan ke-6 alam dewa bela diri yang mampu bersaing dengannya. Dalam radius 1 km di sekitar pohon suci, bahkan tanah pun bersinar dengan cahaya putih. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh selama kurun waktu ini, jadi tanahnya sangat bersih. Long Chen tiba di tempat di mana ia dapat melihat pohon suci dengan sangat cepat. Setelah keluar dari hutan, ia disambut oleh dunia yang putih dan bercahaya. Ia sangat tenang saat itu. Aku sudah bisa melihat pohon suci. Tunggu saja sebentar lagi, kata Long Chen kepada Li Suanji di alam kekosongan besar. Jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Fokuslah sedikit lagi. Li Suanji membuka matanya yang kabur sedikit. Ada dua benda di depannya, jantung petir dan jantung pelindung abadi. Jika Long Chen memperoleh buah suci, maka ia akan dapat menggunakan hati petir di masa mendatang. Namun, jika Long Chen gagal, maka yang menantinya mungkin adalah hati pelindung abadi. Li Suanji mengedipkan matanya dan mengerutkan bibirnya. Pada akhirnya, dia masih bisa tersenyum. Dia memandang Heart of Lightning karena dia percaya bahwa Long Chen pasti akan berhasil. Pada saat ini, Long Chen melangkah ke tanah yang bersinar dengan cahaya putih. Ruang terbuka ini jauh lebih lembut dari yang dibayangkannya. Mungkin karena keberadaan pohon suci, tanah kosong bersinar dengan cahaya putih. Long Chen tidak memerhatikan hal ini. Dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya karena dia melihat buah putih bersih yang sama yang tampaknya merupakan inti dari buah orang suci yang tumbuh di bagian paling atas pohon yang indah yang bersinar dengan cahaya putih. Itu adalah buah orang suci. Aura kebenaran yang luas terpancar dari buah orang suci. Pohon suci itu tingginya 500 meter. Yang membuat Long Chen takut adalah bahwa dari 400 meter ke atas, rantai petir yang rapat langsung melilit pohon suci, menjerat daun-daunnya. Ini berarti bahwa jika Long Chen dan yang lainnya ingin mendapatkan buah suci, mereka harus melewati wilayah yang diselimuti oleh rantai petir. Pada saat itu, seluruh pohon suci mungkin akan terbangun dan daun-daunnya akan berubah menjadi serangga dan binatang berbisa. Long Chen mengerti bahwa jika memang begitu, lawan yang harus dihadapinya bukan hanya petarung muda lainnya, tetapi juga pohon suci. Dia perlu bersikap lebih tenang di saat seperti ini. Ketika mereka tiba di sini, tidak ada banyak kabut. Long Chen tidak perlu menggunakan devoring demon pupils miliknya. Dengan sekilas pandang, dia dapat melihat secara kasar bahwa hanya ada tujuh orang di sini, terbagi dalam tiga kelompok dan berdiri bersama. Di balik tanah yang diselimuti oleh cahaya putih, ada lebih dari sepuluh prajurit yang baru saja memasuki tingkat ke-6 alam bela diri ilahi yang sedang menonton. Hanya dengan sekali pandang, Long Chen tahu apa yang sedang terjadi. Pastilah tujuh prajurit di puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi yang telah menduduki wilayah yang paling dekat dengan pohon suci langit dan bumi. Yang lainnya hanya bisa berdiri sejauh tiga mil dari pohon suci langit dan bumi karena tirani mereka dan fakta bahwa mereka tidak sebanding dengan mereka dalam hal kekuatan. Hanya Long Chen yang dengan gegabuh memasuki area ini. Seperti yang diduga, ada orang yang menemukannya dengan sangat cepat. Selain Zhao Yunlong dan Sangguan Feng, ada tujuh orang yang tersisa di antara sembilan klan besar. Ketujuh orang ini mungkin adalah perwakilan dari tujuh klan lainnya. Adapun yang lainnya, bahkan jika mereka berasal dari tujuh klan, mereka tidak memiliki hak untuk berdiri begitu dekat dengan pohon suci dan menunggunya matang. Ini semua karena kekuatan dan status mereka. Pada saat ini, ketujuh orang itu berkumpul bersama, mencoba mencari tahu mengapa Suze, Qin Shi, dan yang lainnya belum tiba. Buah Qin akan matang sekitar satu jam lagi. Jika mereka tidak tiba saat itu, buah Qin tidak akan menjadi milik mereka. Dua orang jenius di lapisan ketujuh alam dewa bela diri adalah kandidat paling populer untuk buah suci. Bagaimana mereka bisa tahu kalau Qin Shi dan Suze telah ditipu oleh Sangguan Feng, atau kalau mereka telah ditangani oleh Sangguan Feng, dan kalau Sangguan Feng telah ditangani oleh Long Chen. Saat mereka melihat Long Chen, seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, menyerbu ke area yang telah ditentukan, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen telah berhadapan dengan Sangguan Feng, yang telah berhadapan dengan dua orang ahli hebat. Lapisan ketiga dari alam dewa bela diri tidak hanya ketujuh orang itu, tetapi para jenius muda lainnya yang telah dikirim dari wilayah putih juga menatap Long Chen dengan heran. Jelas, Long Chen tidak memiliki niat bela diri, jadi dia hanya dapat dianggap berada di lapisan ketiga alam bela diri dewa. Bagi seorang kultifator di lapisan ketiga alam bela diri dewa untuk berhasil sejauh ini sudah mengesankan. Lagipula, banyak kultifator di lapisan ketiga alam bela diri dewa bahkan tidak dapat melewati aliran kabut pertama. Sebagian besar dari mereka mati di hutan binatang beracun, jadi bagaimana mungkin mereka dapat mencapai puncak gunung iblis sembilan neraka. Bahkan jika seorang kultifator di alam dewa bela diri lapisan kelima datang ke sini, mereka akan sangat terkejut. Terlebih lagi, Long Chen telah dengan gegabu menyerang ke dalam jangkauan cahaya putih. Ini adalah tempat yang hanya bisa didatangi oleh orang-orang jenius terhebat. Pada saat ini, ada murid dari tiga keluarga besar yang berjalan menuju Long Chen. Mereka adalah dua pria dan satu wanita, yang semuanya berada di level yang sama dengan Sangguan Feng dan Zhao Yunlong. Salah satu wanita itu selangkah lebih maju dari mereka. Dia membusungkan dadanya dan menatap Long Chen dengan bangga. Dia bertanya, Siapa namamu? Kamu berada di lapisan ketiga alam dewa bela diri, tetapi kamu bisa datang ke tempat ini. Lumayan. Long Chen dengan cepat menjawab, Namaku Jiang Yunfan, aku berasal dari kota Dongsheng. Kota Dongsheng. Belum pernah mendengarnya. Wanita itu mengerutkan bibirnya. Seperti yang sudah diduganya, Ye Chen memang orang desa dari tempat kecil, tidak layak untuk diperhatikan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ini adalah tempat di mana hanya orang-orang jenius terhebat yang bisa berdiri. Dengan bakatmu, kau seharusnya berdiri di kaki gunung. Cepat keluar dari sini, jangan biarkan aku mengusirmu. Kedua pria dan seorang wanita ini mungkin membentuk tim kecil. Karena wanita itu cantik, dialah yang biasanya menjadi pemimpin. Kedua pria itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan tatapan mata mereka yang sombong dan meremehkan, mereka mengobrol dengan riang dengan wanita di sebelah mereka. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Longchen. Setelah gadis berbaju merah selesai berbicara, mereka bertiga hendak berbalik dan pergi sambil tertawa. Namun, tak lama kemudian, mereka menoleh ke belakang dengan kaget. Alis wanita itu mulai menunjukkan kemarahan. Dia membenci orang-orang biasa yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Pada saat ini, dia berkata dengan suara yang dalam, Aku, Leng Chan, tidak pernah mengulangi perkataanku. Jika kau masih berdiri di sini dalam tiga tarikan nafas, aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini selamanya. Dia tidak percaya bahwa pemuda yang berada di lapisan ketiga alam bela diri dewa ini tidak akan pergi setelah mendengar kata-kata yang mengancam seperti itu. Yang lebih mengejutkan adalah Longchen melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, karena kamu mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana hanya para jenius terhebat yang bisa berdiri, maka aku tidak bisa pergi. Tempat ini milikku. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku menghilang sendiri? Apakah kamu sudah makan terlalu banyak kotoran? Perkataan acuh-ta'acuh Longchen segera menyebabkan keributan besar. Leng Chan, putri sulung keluarga Leng, salah satu dari sembilan klan super, dikatakan telah makan terlalu banyak kotoran oleh seorang dusun di lapisan ketiga alam bela diri dewa yang muncul entah dari mana. Kata-kata vulgar seperti itu digunakan untuk menggambarkan wanita muda yang cantik ini. Kerumunan orang tidak dapat memahaminya sejenak. Mereka menatap Longchen yang acuh-ta'acuh dan sombong dengan heran. Untuk sesaat, semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Apakah aku? Apakah aku salah dengar? Dia adalah putri tertua dari keluarga Leng. Orang yang terkenal dengan sifat pemarahnya. Kudengar banyak pembantu keluarga Leng yang dipukuli sampai mati jika tidak menuruti keinginannya. Beraninya dia meminta Leng Chan makan kotoran. Semua orang menoleh dengan kaget. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Bahkan kenam tokoh teratas lainnya merasa seperti sedang bermimpi saat ini. Longchen merasa seolah-olah ada sesuatu yang menimpa wanita muda bernama Leng Chan ini. Kemarahannya meluap dan menyapu Longchen. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping, ribuan keping. Awalnya dia sangat cantik, tetapi sekarang dia menatap Longchen dengan ekspresi garang dan kehilangan semua kecantikannya. Pada saat ini, orang banyak menyadari betapa mengerikannya wanita muda yang sombong dan kasar dari keluarga Leng ini. Nona Leng Chan, biar saya bantu Anda menyingkirkan anak ini dan membuatnya menghilang, kata seorang pemuda anggun di sebelahnya. Biar aku saja. Kau terlalu berhati lembut. Kau tidak bisa menahan Nona Leng Chan untuk melampiaskan amarahnya, kata pria lain sambil tersenyum jahat. Enyahlah, aku akan melakukannya sendiri, teriak Leng Chan lagi dengan ekspresi garang. Ketiganya memiliki status yang sama, tetapi karena kecantikan Leng Chan, mereka berdua mengincarnya dan ingin menidurinya, itulah sebabnya mereka bersikap sangat sopan padanya. Namun, dia bersikap sangat licik dan meminta mereka untuk pergi. Keduanya mendengus dingin dan mundur setelah kehilangan muka. Leng Chan bahkan tidak punya otak saat dia marah. Dia telah menyinggung sekutu yang telah dia bentuk dengan susah payah. Dia mungkin hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan memotong-motong Long Chan. Melihat tatapan ganas harimau betina ini, orang banyak mengira Long Chan akan ketakutan setengah mati. Namun, Long Chan tidak. Dia mengangkat bahu seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata dengan polos, apakah aku membuatmu marah? Tidak baik bagi kesehatanmu untuk mudah marah. Tidak heran kamu terlihat seperti sedang terburu-buru meskipun usiamu masih muda. Disebut tua oleh orang rendahan di depan umum adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh gadis manapun. Begitu Long Chan selesai berbicara, Leng Chan akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan meledak. Dia mengeluarkan raungan marah dan langsung menyerang. Sepasang tangan putih bersih berubah menjadi cakar tajam, dan angin dingin bertiup ke segala arah. Bayangan cakar memenuhi langit, mengancam untuk mencabik-cabik Long Chan. Cakar penghancur tulang. 1176. Akan tetapi, dia tidak memiliki masalah dalam melawan Sangguan Feng dengan jurus ini. Namun, dia masih kurang dibandingkan dengan Long Chan. Long Chan berani bersikap sombong karena dia memang berhak bersikap sombong. Scarlet Blood Eternal tiba-tiba muncul di tangannya. Formasi Pedang Pembunuh Dewa Ledakan Pedang Formasi Pedang Pembunuh Dewa melekat pada darah abadi Scarlet milik Long Chan. Saat Long Chan mengayunkannya, terjadi ledakan yang mengerikan. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya meledak berkeping-keping dan menyapu ke arah Leng Chan. Dengan suara keras, semburan pedang Qi menghantam tubuh Leng Chan. Pedang Qi yang mengerikan itu datang begitu tiba-tiba sehingga sebelum Leng Chan sempat bereaksi. Kekuatan mengerikan itu telah membuatnya terpental. Tentu saja, itu juga karena dia telah meremehkan Long Chan. Merasa. Teriakan mengerikan terdengar, dan kilatan petir emas tiba-tiba melesat keluar dari aliran Qi pedang. Begitu cepatnya sehingga saat Leng Chan masih dalam keadaan terkejut, cahaya pedang berwarna merah darah menembus tenggorokannya dan menusuknya ke tanah. Seorang pria muncul di sampingnya. Tatapan matanya yang dingin hampir membuat Leng Chan berhenti bernapas. Alasan utama mengapa dia dikalahkan begitu cepat adalah karena saingannya dalam percintaan. Kalau tidak, Long Chan harus menggunakan Kitab Suci Sembilan Naga untuk menaklukkan seorang ahli bela diri dengan level seperti itu. Hanya jurus pambungkas yang misterius seperti Kitab Sembilan Naga yang menjadi kartu truf Long Chan. Meski begitu, pemandangan ini membuat hampir semua orang tercengang. Hanya dalam satu gerakan, Long Chan telah menaklukkan Leng Chan dan menusuk tenggorokannya dengan pedangnya, menjepitnya ke tanah. Ini adalah pemandangan yang tidak seorang pun berani bayangkan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat mencapai ini. Ini hanyalah mitos. Tidak seorang pun dapat mempercayai mata mereka, tetapi pemandangan di depan mereka begitu nyata. Bahkan Leng Chan sendiri tidak dapat mempercayai hal ini. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kekuatan pemuda ini jauh melampaui alam bela diri dewa tingkat tiga? Jika memang begitu, itu akan menjelaskan mengapa dia begitu sombong tadi. Siapa dia sebenarnya? Bahkan enam seniman bela diri top lainnya pun tertegun sejenak. Long Chan memutar Scarlet Blood Sky Desolation miliknya dan menarik pedangnya. Serangan pedang ini hanya memberikan luka kecil pada lawannya, yang memiliki Supreme Golden Body. Jika aku mau, aku bisa saja memenggal kepalamu dengan sekali tebasan. Sekarang, menurutmu apakah aku punya hak untuk berdiri di sini? kata Long Chan sambil tersenyum sambil menatap Leng Chan dengan provokatif. Wajah Leng Chan pucat pasi. Dia memang hampir mati tadi. Meremehkannya telah menyebabkan kematiannya. Untungnya, Long Chan telah menunjukkan belas kasihan. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan memaafkan Long Chan begitu saja. Sebaliknya, Leng Chan hampir kehilangan akal sehatnya setelah menerima penghinaan sebesar itu. Kau sedang mencari kematian. Leng Chan langsung bereaksi dan melompat dari tanah. Long Chan selangkah lebih cepat darinya. Dia menendang pantatnya yang lembut dan kencang dan membuatnya terpental. Pada saat yang sama, dia tertawa terbahak-bahak. Dua orang pria berebut untuk menangkap Leng Chan. Saat ini, Leng Chan seperti orang gila. Mereka berusaha keras untuk menahannya. Tenanglah dulu, Leng Chan. Jangan sampai kau dibutakan oleh kebencian. Kalau tidak, kau akan semakin terjerumus ke dalam perangkapnya. Kekuatan orang ini setidaknya berada di puncak alam bela diri ilahi LF6. Dia mengalahkanmu dengan memanfaatkan sikap meremehkanmu. Jika kau terus meremehkannya dan menganggapnya hanya semut yang tidak penting, kau akan kalah lebih menyedihkan. Kau harus memperlakukannya sebagai lawan yang selevel. Kata-kata ini perlahan menenangkan Leng Chan. Meskipun pantatnya masih sakit, dia telah melewati rintangan di hatinya ketika dia melihat tatapan acuh tak acuh Long Chan. Seperti yang dikatakan orang-orang di sampingnya, semakin dia meremehkan lawannya, semakin menyedihkan dia akan kalah. Yang lain juga berkumpul dan menatap Long Chan dengan tidak ramah. Mereka semua adalah anggota sembilan klan super dan akan berdiri di pihak yang sama dalam menghadapi musuh eksternal. Kedua kubu saling berhadapan begitu saja. Long Chan bermain-main dengan Scarlet Blood Desolation di tangannya sambil menatap ketujuh orang itu dengan sinis. Dia berkata dengan arogan, selama kalian kuat, setiap orang punya aturan untuk berdiri di sini. Aku tidak membunuhnya setelah mengalahkannya, yang hanya untuk membuktikan bahwa aku punya hak untuk berdiri di sini. Buah stain belum matang, jadi ini bukan saatnya untuk pertempuran terakhir. Apakah kalian benar-benar ingin bertarung sekarang? Harus disebutkan bahwa setelah tindakan secepat kilat Long Chan sebelumnya, semua orang menjadi agak takut padanya, terutama mereka yang tidak berhubungan baik dengan Leng Chan. Satu-satunya orang yang berhubungan baik dengan Leng Chan adalah dua orang dalam kelompoknya. Cukup adil, kau memang punya kekuatan untuk berdiri di sini. Itu hanya ujian. Meskipun kau berhasil mengalahkan Leng Chan untuk sementara waktu karena dia meremehkanmu, itu tidak berarti kau lebih kuat darinya. Mari kita bertarung habis-habisan setelah buah suci matang, satu pria itu berkata. Long Chan tidak mengenal satu orang pun dari sembilan klan. Hanya ada satu orang yang menolak menerima ini, yaitu Leng Chan sendiri. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Hanya karena orang lain tidak ingin membalas dendam bukan berarti dia tidak melakukannya. Dia tidak bisa menahan diri. Lepaskan aku. Pada saat itu, dia melepaskan diri dari dua orang yang mencengkramnya dan menatap Long Chan dengan tatapan muram. Leng Chan, apa yang ingin kau lakukan? Sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Salah satu pria di samping juga mengakui kekuatan Long Chan. Bukan keputusan yang bijaksana untuk bertarung sekarang. Jika mereka menghabiskan kekuatan tempur mereka untuk satu Long Chan, bagaimana mereka bisa bersaing untuk mendapatkan buah suci ketika saatnya tiba? Itu masalahku. Minggirlah, Leng Chan melotot marah pada mereka dan langsung berjalan menuju Long Chan. Kedua lelaki itu saling memandang. Mereka tahu bahwa Leng Chan bersikap tidak masuk akal, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia akan bertindak sejauh itu. Bagi keturunan klan besar, daya tarik kecantikan sama sekali tidak sebanding dengan daya tarik buah suci. Karena Leng Chan ingin melepaskan buah suci untuk melampiaskan amarahnya, mereka memilih untuk tidak menghentikannya. Bagi yang lain, itu hanya kebetulan karena lawannya berkurang dua orang. Akibatnya, tidak ada yang menghentikan tindakan Leng Chan. Long Chan sebenarnya tidak pernah menyangka bahwa wanita itu akan begitu gigih. Konon katanya dia telah dimanja. Tidak diragukan lagi, ujian seperti Gunung Iblis Sembilan Ketenangan sangat cocok untuknya. Jika dia bisa bertahan, dia pasti akan membaik. Namun, dia tidak bisa, jadi dia memilih jalan kematian. Mungkin hanya kematian yang bisa membuatnya mengesampingkan harga dirinya dan benar-benar memahami bahwa hal terpenting bagi seorang kultifator bukanlah statusnya melainkan hati yang kuat. Di tangan Long Chan, Desolation of Scarlet Blood berangsur-angsur berubah dari pedang menjadi tombak. Tak lama kemudian, Leng Chan tiba 20 meter dari Long Chan. Matanya cekung, hampir berdarah. Leng Chan berkata, tidak pernah ada orang yang ingin kubunuh. Kau lah orang pertama. Long Chan menjawab sambil tersenyum, tapi kamu juga yang terakhir, karena kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh lagi. Yang paling dibenci Leng Chan adalah sikap acuh-ta'acuh Long Chan. Dia butuh orang lain untuk menghormatinya, bukan tersenyum nakal. Dia berhenti bicara, karena dia tahu bahwa semakin banyak dia berbicara, semakin dia akan membuat Long Chan marah dan membuatnya kehilangan rasa kesopanannya. Teknik Setan Tulang membentuk segel dengan kedua tangan. Long Chan terkejut saat mengetahui bahwa tubuh wanita itu benar-benar mulai membentuk tulang putih. Asap putih mengepul, dan setelah mata putih menghilang, tubuh Leng Chan benar-benar dikelilingi oleh lapisan tulang. Itu tampak seperti kerangka dingin, dan itu sangat mengerikan. Aura jahat dipancarkan dari tubuhnya, dan ada runih hitam berkedip-kedip di tubuh putihnya. Teknik Setan Tulang adalah teknik rahasia Klan Leng. Setelah menggunakannya, tubuh seseorang akan kebal terhadap pedang dan tombak, dan kekuatan fisik seseorang akan meningkat pesat. Setelah menggunakannya, seseorang akan memiliki kekuatan tak terbatas, seperti iblis dalam bentuk manusia. Namun, itu bukan apa-apa bagi Long Chan. Mati, raungan ganas Leng Chan berasal dari kerangka yang dingin itu. Kecepatannya tampaknya telah meningkat beberapa kali lipat, dan dia muncul di depan Long Chan dalam sekejap. Cakarnya yang mengerikan diarahkan ke kepala Long Chan. Mari kita bersaing dalam kecepatan. Long Chan tersenyum, dan dengan memutar tubuhnya, sebuah sambaran petir emas menyambar lewat. Cakar Leng Chan menusuk tanah, menyebabkan tanah bergetar. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Cakar penghancur tulang. Leng Chan tidak menyerah setelah serangan pertama. Dia terus menyerang ke depan, dan dengan panik mengeksekusi cakar penghancur tulang. Bayangan cakar yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya memenuhi langit, dan menghujani Long Chan, membuatnya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Apakah kau masih bisa mengalahkanku kali ini? Suara tawa Leng Chan terdengar di langit. Ketika dia menjadi gila, dia tidak terlihat seperti seorang gadis sama sekali. Long Chan tidak menyukai wanita pendendam seperti itu. Awalnya dia tidak berniat membunuhnya, tetapi sekarang dia sudah terpojok dan tidak punya pilihan lain. Kitab Sembilan Naga telah diaktifkan. Langit dipenuhi bayangan cakar. Daun Dragon Halbert terangkat tinggi ke udara dan kabut biru terpancar dari sisik naga di dadanya. Kabut itu mengembun menjadi bayangan naga ilusi di atas Desolation Scarlet Blood. Saat Daun Dragon Halbert menari, seekor naga suci membubung ke langit. Kitab Suci Sembilan Naga Naga Laut Berbaju Es Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah mereka telah turun ke laut. Air laut melonjak hebat, dan ombak yang menjulang tinggi menyapu ke langit. Dengan suara gemuruh yang mengerikan, terjadilah sebuah ledakan. Kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga berada di luar imajinasi siapapun. Long Chan menggunakan Kitab Suci Sembilan Naga untuk menghancurkan serangan Leng Chan. Tombak tajam itu menusuk teknik setan tulang Leng Chan di depan semua orang. Teknik setan tulang itu langsung meledak, dan mata Long Chan menjadi gelap. Dia membalik tombak di tangannya dan segera mencabik-cabik tubuh Leng Chan. Inilah kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga. Hanya dengan sekali penggunaan Kitab Sembilan Naga telah menguras hampir seperempat kekuatan Long Chan. Jika dia menggunakan tahap kedua Kitab Sembilan Naga dan memanggil Naga Api Giok Langit Misterius dan Naga Laut Berlapis Es, itu akan menghabiskan seluruh kekuatan Long Chan. Long Chan hanya bisa menggunakan seperempat kekuatannya sekarang karena pertempuran akan segera dimulai. Dia yakin bahwa dia akan dapat memulihkan kekuatannya sebelum pertempuran terakhir. Leng Chan, salah satu dari sembilan klan besar, telah tewas di tangan Long Chan. 1177 Mereka juga merupakan salah satu dari sembilan klan besar, tetapi konflik internal di antara mereka sangat hebat. Pada dasarnya, tidak ada dua klan yang akan bersaing satu sama lain untuk kepentingan mereka sendiri. Meskipun berbagai klan telah bersatu untuk mendapatkan buah suci kali ini, mereka semua memiliki rencana sendiri. Leng Chan sendiri yang harus disalahkan atas apa yang telah dilakukannya kali ini. Yang lain telah mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak bisa tinggal diam dan mati sebagai gantinya. Semua orang diam-diam terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka diam-diam senang karena mereka memiliki satu lawan yang lebih sedikit untuk dihadapi. Namun, mereka sedikit khawatir karena kecakapan bertarung Long Chan tampaknya lebih hebat dari mereka semua. Bahkan para kultifator dengan tubuh emas tertinggi pun mati begitu mudah di mulutnya. Mereka yakin bahwa kekuatan pemuda ini tidak berada di lapisan ketiga seni bela diri dewa. Kemungkinan besar dia berada di puncak lapisan keenam seni bela diri dewa. Namun, mustahil baginya untuk mencapai lapisan ketujuh seni bela diri dewa. Hanya dua orang di domain iblis sembilan neraka yang telah mencapai tingkat itu dalam seratus tahun. Jika memang begitu, membunuh Leng Chan akan lebih mudah. Long Chan menyimpan Scarlet Blute Aether. Sikapnya saat ini telah berubah drastis, yang merupakan efek psikologis pada semua orang. Seolah-olah Long Chan memiliki tekanan alami. Semua orang menyaksikan Long Chan menyimpan cincin ruang milik Leng Chan ke dadanya. Lebih dari seratus ribu kristal dewa dari sebelumnya dan lima puluh ribu kristal dewa dari Leng Chan semuanya digunakan untuk memberi makan Xiao Jin. Itu pasti akan memiliki kekuatan ledakan yang mencengangkan saat aku menggunakannya. Long Chan sebenarnya sangat tenang di dalam. Membunuh Leng Chan secara langsung di depan semua orang pada dasarnya adalah unjuk kekuatan. Long Chan tidak takut dikepung karena dia telah membunuh Leng Chan, karena dia dapat melihat dengan sekali pandang bahwa orang-orang ini sedang dalam keadaan terpecah belah. Dia tidak akan dapat membuat mereka bekerja sama untuk menyerangnya kecuali dia memiliki buah suci. Sambil mengangkat kepalanya, buah orang suci hampir siap matang. Tekanan tak terlihat turun ke kepala semua orang. Mengapa Kinsi dan Suze belum datang? Tak lama kemudian, semua orang melupakan masalah Leng Chan dan bertanya dengan heran. Jika Kinsi dan Suze tidak hadir, peluang mereka untuk mendapatkan buah suci akan meningkat drastis. Sesuatu yang tak terbayangkan seperti ini benar-benar bisa terjadi. Itu tidak mungkin. Dengan kekuatan Suze dan Kinsi, tidak mungkin mereka tidak bisa sampai di sini. Mungkinkah mereka bertemu dengan Patriark suku bayangan racun? Kudengar Patriark mereka adalah Dewa Iblis tingkat 7. Dia cukup kuat untuk menghadapi Kinsi dan Suze. Tidak mungkin, nasibku sangat buruk. Tidak, kudengar yang lain mengatakan bahwa Suze pergi ke bawah tanah untuk menghadapi Myriad Evil Fines. Mungkinkah dia terbunuh oleh Myriad Evil Fines? Ketika orang ini mengatakan itu, semua orang mengira itu mungkin. Namun, Longchen merasakan aura dingin datang dari belakangnya. Dia tahu apa yang dilakukan Suze dan Kinsi. Namun, saat itu, dia tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pemuda berambut perak berjalan perlahan. Itu adalah Suze. Saat ini, pakaiannya compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan kulitnya kecoklatan. Dia tampak dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi yang membuat Longchen merasa takut adalah tatapannya yang sangat dingin. Tatapannya dipenuhi dengan kegigihan yang tak kenal menyerah, arogan, dan tenang. Tatapannya sangat mirip dengan Longchen. Suze mungkin telah mengalami hal yang sama seperti Longchen untuk naik dari sosok yang tidak penting ke levelnya saat ini. Terlebih lagi, yang lebih menakutkan adalah bahwa Suze adalah orang pertama yang membuat Longchen merasa bahwa tubuh fisiknya benar-benar dapat mengancamnya. Pertama kali dia melihat Suze, dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat dan menakutkan seperti itu. Kulitnya yang kecoklatan dipenuhi bekas luka dan bau busuk memenuhi wajahnya. Baunya seperti Empedou. Sangguan Feng pernah berkata bahwa dia berbohong kepada Suze bahwa Empedou dari tanaman merambat jahat yang tak terhingga dapat digunakan untuk memurnikan tubuh. Apakah Sangguan Feng benar-benar mengatakannya dengan benar? Dari situasi Suze, itu jelas benar. Setelah dibersihkan oleh miriat evil finesse, tubuh Suze telah mencapai level yang sama dengan Longchen. Ini agak mengerikan, karena itu berarti kekuatannya telah meningkat sekali lagi. Kedatangan Suze telah menyebabkan harapan awal semua orang merosot. Selanjutnya, giliran Kin Si. Jika Kin Si tidak datang, maka akan merepotkan. Suze tidak punya pesaing, jadi mendapatkan buah suci akan semudah membalikkan telapak tangannya. Pada saat ini, ekspresi Suze berubah dingin. Dia melihat sekeliling dan berkata, di mana Sangguan Feng. Dari suaranya yang dipenuhi niat membunuh, semua orang mengerti bahwa Sangguan Feng pasti telah menyinggung Suze. Semua orang saling memandang. Di bawah tekanan Suze, seorang kultifator berkata, dia bersama Kin Si dan Zhao Yunlong, tetapi dia masih belum tiba. Kin Si tidak ada di sini. Suze terkejut. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Sangguan Feng yang licik itu. Untungnya, itu adalah berkah tersembunyi, dan dia benar-benar mendapatkan tubuh yang kuat. Namun, Sangguan Feng telah menipunya. Dia masih harus membalas dendam. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Sangguan Feng telah mati di tangan Longchen. Buah orang suci hampir matang, namun Kin Si masih belum tiba. Karena kau tidak ikut, aku akan mengambil buah orang suci saja. Suze mengangkat kepalanya dan menatap buah suci yang terkunci dalam rantai petir. Dia tersenyum puas. Pada saat ini, dia melihat Longchen dan merasa dia agak familiar. Longchen memancarkan aura yang mirip dengannya. Dia tidak seperti Tuan Muda atau Nona Muda yang mulia, yang membuat Suze merasa sangat nyaman. Namaku Suze. Bagaimana denganmu? Suze tersenyum pada Longchen saat dia berada 5 meter dari Longchen. Jiang Yunfan, jawab Longchen acuh tak acuh. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tidak peduli seberapa baik hubungan mereka saat ini, itu akan menjadi pertarungan sampai mati dalam waktu dekat. Harus dikatakan bahwa Longchen sangat takut pada Suze. Namun, karena dia telah muncul dan menjadi lebih kuat, Longchen tidak punya alasan untuk mundur. Awalnya, dia berpikir bahwa jika Qin Shi dan Suze tidak hadir, akan lebih mudah baginya untuk mengalahkan murid-murid lainnya setelah memperoleh buah suci. Namun, sekarang seorang kultifator alam dewa bela diri tingkat ke-7 telah bergabung. Bahkan jika Longchen memperoleh buah orang suci, dia harus menghadapi pengepungan semua orang, termasuk Suze. Rencana awalnya terganggu lagi. Untungnya, selama ia memperoleh buah suci, ia akan dapat membiarkan Li Suanji memurnikannya terlebih dahulu. Mengenai apakah ia dapat bertahan dalam pertempuran yang akan datang, itu semua tergantung pada apakah ia cukup tangguh atau tidak. Longchen tidak tahu apakah itu sepadan atau tidak. Dia hanya tahu bahwa inilah yang harus dia lakukan. Jika dia mundur kali ini, dia akan mundur dengan setiap kata, seperti bagaimana dia mengikuti linki tanpa ragu-ragu di masa lalu. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang pria. Meskipun mata Li Suanji tertutup di alam kekosongan besar, dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya seperti punggung tangannya. Kemungkinan besar Anda akan kehilangan nyawa. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Dia berbicara dengan sangat pelan. Dapat terdengar bahwa kekuatan hidupnya semakin melemah. Bulu matanya bergetar pelan saat dia berjuang di dalam hati. Rambutnya yang hijau tua berserakan di tanah, tidak lagi berkilau. Longchen tertegun. Ia tersenyum dan berkata, aku sudah sampai sejauh ini, jadi aku tidak bisa menyerah apapun yang terjadi. Aku sudah tahu bahwa peluangnya tipis, tetapi aku tetap tidak mundur, terutama sekarang. Dia berbicara seolah-olah hal itu tidak penting sama sekali. Li Suanji sedang banyak pikiran. Dia berkata, tapi aku tetap tidak merasa itu sepadan. Kau tidak harus mengorbankan hidupmu untukku. Aku tidak meremehkan diriku sendiri, tapi aku benar-benar tidak pantas menerima ini. Longchen telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini berkali-kali. Apakah itu sepadan? Ia merasa itu membuatnya sakit kepala pada akhirnya. Jangan bicara lagi. Aku tidak mau terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin melakukan apa yang hatiku inginkan. Jika surga menginginkanku mati, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Li Suanji menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seperti itu. Segala sesuatu memiliki prioritasnya sendiri. Pasti ada seseorang yang lebih penting di hatimu. Jiwa dalam pedang yang kau kejar saat itu, dan adikmu, mereka berdua membutuhkanmu. Jika kau mengorbankan nyawamu untukku, bukankah kau akan mengecewakan mereka? Pernahkah kau mempertimbangkan perasaan mereka? Siapa aku bagi mereka? Menjelang akhir, dia menjadi sedikit emosional. Longchen mengerti bahwa dia tumbuh dalam kesulitan. Dia tidak pernah merasakan kekerabatan, persahabatan, dan cinta. Seluruh dunianya kosong, dan tidak ada seorangpun yang memperlakukannya dengan baik. Dia tidak terbiasa dengan Longchen yang tiba-tiba mengambil risiko seperti itu untuknya. Baginya, ini agak terlalu berlebihan. Kembalilah. Tidak terlambat untuk menyesal. Kultivasi adikmu telah meningkat begitu cepat. Sesuatu pasti telah terjadi. Li Suanji memejamkan matanya rapat-rapat. Hatinya mati. Perkataannya menyebabkan Longchen terdiam. Iya, di dalam hati Longchen, ada seseorang yang lebih penting daripada dirinya. Entah itu Lingqi yang sedang menunggu yang berkuasa, atau saudaranya Mosya Olang yang telah melalui suka dan duka bersamanya, atau saudara perempuannya yang tidak tahu apa yang telah terjadi padanya, semua orang sangat membutuhkannya. Namun sekarang, dia mengambil risiko seperti itu demi seorang wanita. Hal ini tampaknya tidak sepadan. Namun, ada beberapa hal dalam hidup yang tidak dapat dipilih secara rasional. Jangan katakan lagi, pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Sebelum aku jatuh, jangan katakan bahwa aku telah gagal. Setelah jeda, Longchen menghela nafas dan berkata, jangan tanya saya apakah itu sepadan atau tidak. Selama kamu hidup, dan saya hidup, itu sepadan. Li Suanji tidak mengatakan apa-apa. Dia perlahan membuka matanya, dan ada rasa kehilangan di matanya. Apakah ini perasaan dilindungi dan dirawat oleh seseorang seperti ini? Tiba-tiba dia merasa ingin menangis, tetapi dia tidak ingin menunjukkan sisi lemahnya di depan pria ini. Tiba-tiba dia merasa ada banyak hal yang ingin dia katakan kepada Longchen, tetapi semuanya tertahan di tenggorokannya pada akhirnya. Buah sein akan segera matang, dan pertempuran terakhir akan segera dimulai. Semua hal yang ingin dia katakan hanya tinggal beberapa kata di mulutnya. Kau benar. Aku percaya padamu. Keempat kata ini memberi Longchen kekuatan yang luar biasa. Dia tersenyum dalam hatinya. Sekarang, dia harus bertarung dalam pertempuran berdarah. 1178 Longchen tidak bisa mundur selangkahpun saat dia berdiri di hadapan seorang wanita lumpuh dengan keluarga yang hancur. Waktu pun berlalu. Suze tampaknya merasakan permusuhan Longchen, yang kemudian memicu permusuhannya sendiri. Itu masuk akal. Sebelum buah sein, yang ada hanyalah musuh dan tidak ada sekutu. Yang membuat Suze merasa beruntung adalah Kinsi belum datang bahkan di saat-saat terakhir. Baginya, buah suci bagaikan kura-kura dalam toples. Waktu berlalu dengan lambat. Semua orang menatap langit dengan gugup. 400 meter di atas kepala mereka, rantai petir bergemuruh dengan gemuruh yang mengerikan saat sambaran petir yang merusak tak terhitung jumlahnya berenang ke sana kemari. Tepat saat waktunya habis, sebelum buah orang suci matang, seluruh pohon benar-benar mulai berubah. Itu berubah dari putih bersih menjadi hitam yang menyeramkan. Kabut hitam naik dari tanah dan menyapu seluruh pohon. Itu mulai menyebar dari akar saat kabut hitam menyebar sampai ke mahkota. Selama kabut hitam menyentuh cabang dan daun, mereka tampak hidup. Mereka mulai bergoyang dan memancarkan aura kebencian yang kuat. Cabang-cabang dan batang-batang yang tak terhitung jumlahnya mulai berubah. Mereka berubah dari pohon menjadi binatang berbisa, serangga, dan ular. Cabang-cabang dan daun-daun yang panjang berubah menjadi ular-ular panjang yang berdarah. Laba-laba, kalajengking, lintah berbisa, dan makhluk-makhluk gelap lainnya merayapi mereka. Pohon yang murni telah berubah menjadi neraka yang jahat di bumi. Pohon hitam yang besar itu kini meraung dan bergoyang. Pohon itu sangat menakutkan. Petir pada rantai itu melilit makhluk-makhluk berbisa itu, membuatnya semakin ganas. Saat Longchen tetap waspada, ia juga menyadari bahwa setiap makhluk berbisa sebenarnya memiliki garis hitam tebal yang terhubung ke pohon. Ini berarti bahwa tidak peduli makhluk berbisa jenis apapun, mereka semua adalah bagian dari pohon orang suci. Ketika buah orang suci hendak matang, pohon orang suci berubah menjadi pohon jahat langit dan bumi. Ki jahat yang tak terbatas meledak dari pohon kuno dan menyebar ke segala arah. Segala sesuatu dalam radius 10 mil diselimuti oleh ki jahat. Ki jahat ini menyerang tubuh seseorang. Jika seseorang tidak memiliki fisik dan kekuatan yang kuat, mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanya akan jatuh ke tanah. Setidaknya, seorang kultifator biasa di tingkat ketiga alam bela diri suci tidak akan mampu mencapai jarak 10 mil dari pohon suci. Saat pohon orang suci berubah, warna buah orang suci di bagian paling atas tidak berubah sama sekali. Buah yang awalnya terbungkus lapisan kulit tebal justru mulai retak. Saat kulitnya terkelupas, buah bulat berwarna putih bersih tiba-tiba muncul dan perlahan berputar di sekitarnya. Di antara banyaknya makhluk kotor dan gelap, kontras antara kesucian dan harumnya pohon suci surga dan bumi begitu besar. Aroma yang kuat menempus bau racun yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke segala arah. Untuk sesaat, para murid yang masih berada di Gunung Iblis 9 Neterward dapat mencium aroma yang sangat nyaman dan menyegarkan ini. Ini adalah wewangian yang kaya yang dapat memabukkan orang. Semua orang tahu bahwa buah orang suci telah matang. Para pemuda dan pemudi yang masih berusaha sekuat tenaga untuk maju semua berhenti. Mereka menatap kosong keharuman yang pekat di puncak gunung. Mereka tahu bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk memperoleh buah suci. Mimpi indah untuk tiba-tiba menjadi seorang jenius super pun hancur. Aku benar-benar penasaran siapa sebenarnya yang sedang bertarung untuk mendapatkan buah orang suci saat ini. Hampir semua orang memiliki pertanyaan yang sama dalam benak mereka. Di puncak gunung 9 Neterward Demon, tatapan Longchen tertarik oleh buah yang berputar perlahan di langit. Berdiri begitu dekat, Longchen bahkan bisa mencium aromanya. Hampir setiap nafas yang diambilnya membuatnya merasa segar. Energi ilahi dalam tubuhnya mengalir jauh lebih cepat dan dia dipenuhi dengan kekuatan. Energi ilahi yang telah dikeluarkannya saat pertempurannya dengan Leng Chan telah berangsur-angsur pulih. Semua orang mulai bergerak begitu buah orang suci muncul. Meskipun semua orang memulai dari garis start yang sama, perbedaan kecepatan membuat Longchen dan Suze mampu meninggalkan yang lain di belakang. Suze berubah menjadi seberkas cahaya perak, sementara sambaran petir emas muncul di sampingnya. Kecepatan mereka sebenarnya sama. Mereka berdua memimpin dan mencapai kaki pohon orang suci dalam sekejap. Pada saat ini, menggunakan kekuatan kaki mereka untuk meletus dengan cepat jauh lebih cepat daripada sekadar terbang ke langit. Beberapa murid dari sembilan klan memilih untuk terbang ke langit, tetapi sayangnya, begitu mereka terbang ke udara, Longchen dan Suze telah mencapai pohon orang suci. Kecepatan Suze sesuai dengan harapan semua orang, tetapi kecepatan Longchen juga melampaui harapan semua orang. Kilatan petir emas pada dasarnya tidak lebih lambat dari cahaya perak. Kenyataannya, Longchen juga sangat terkejut. Kecepatannya hanya mencapai tingkat seperti itu setelah terus-menerus ditempa oleh naga petir emas. Suze benar-benar mampu menandinginya dalam hal kecepatan dan kekuatan fisik. Ini benar-benar mengesankan. Dia adalah lawan yang sangat hebat. Dia memainkan peran yang sangat penting mengapa Longchen mampu memperoleh buah orang suci. Adapun yang lainnya, dengan kecepatan mereka yang mengerikan, mereka segera tertinggal jauh di belakang. Suze juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pendekar aneh ini, yang tampaknya hanya berada di tingkat ketiga alam bela diri ilahi, akan memiliki kecepatan yang mengerikan. Dia benar-benar percaya diri dengan kecepatannya. Menurutnya, bahkan Qin Shi tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal kecepatan. Namun, Longchen sebenarnya bisa melakukannya. Suze tidak sempat terkejut. Begitu mereka mendekati pohon suci, pohon itu langsung melancarkan serangan ganas ke arah mereka. Ular-ular berbisa besar itu membuka mulut mereka yang berdarah dan meneteskan air liur hitam ke arah mereka berdua. Banyak laba-laba dan kalajengking besar jatuh dari langit, dan banyak kodok hitam dengan benjolan di sekujur tubuh mereka menyemburkan air liur berbisa hitam. Racun makhluk-makhluk ini adalah racun kutukan surgawi yang diproduksi oleh pohon orang suci itu sendiri. Racun itu sangat mengerikan. Jika orang normal tersentuh sedikit saja, kulit mereka akan bernanah dan mereka akan mati. Bahkan dengan tubuh emas tak terkalahkan, akan sangat sulit untuk lolos dari racun mematikan ini. Namun, konstitusi naga Long Chen luar biasa. Pada dasarnya, semua racun memengaruhinya. Tentu saja, meski begitu, ia tidak bisa mentolerir makhluk menjijikan itu yang menyemburkan racun padanya. Dengan suara berdenting, Long Chen menghunus Scarlet Blood Desolation, yang berubah menjadi pedang paling ringan dan paling mudah di bawah. Pada saat yang sama, tombak naga perak milik Suze muncul di tangannya saat ia menyerang ke depan. Di bawah serangan mengerikan dari bayangan pedang dan tombak keduanya, makhluk berbisa yang mendekati mereka semua terpotong-potong, berubah menjadi racun hitam yang jatuh ke tanah. Akan tetapi, pohon orang suci tidak kekurangan makhluk berbisa. Semakin mereka terputus, semakin mereka akan menerkam mereka. Semakin dekat mereka ke puncak, semakin besar perlawanan yang akan mereka hadapi. Satu demi satu, makhluk beracun itu berdarah dan mengerikan, Long Chen telah langsung mengeluarkan formasi pedang pembunuh dewa untuk menghalangi serangan begitu banyak makhluk beracun. Racun hitam yang mereka keluarkan seperti hujan. Tentu saja, meskipun kecepatannya terpengaruh, dia tidak lebih lambat dari Suze. Dibandingkan dengan yang lain, dia jauh lebih cepat. Situasi Suze pada dasarnya mirip dengan Long Chen. Saat bayangan tombaknya menari, pada dasarnya tidak ada makhluk berbisa yang bisa mendekatinya. Namun, ada terlalu banyak makhluk berbisa, yang sebenarnya memengaruhi kecepatannya sesaat. Pada saat ini, Long Chen dan Suze sama-sama melihat satu-sama lain sebagai satu-satunya lawan mereka. Aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Kau tidak buruk. Suze tertawa terbahak-bahak. Tombak naga perak di tangannya menunjuk ke bawah, dan sinar cahaya perak melesat ke bawah. Para seniman bela diri dari sembilan klan super yang masih bergegas ke atas langsung tersungkur oleh aura tombak itu. Ini medan perang kita, kata Suze sambil tertawa lebar. Dia sangat berani. Beruntung sekali Long Chen bisa menjadi lawan dari orang yang begitu jujur. Setidaknya, Suze ini sangat terbuka dan jujur. Tentu saja ini tidak berarti dia mudah diajak berurusan. Di bawah cahaya pedang merah darah, makhluk berbisa itu meledak. Di sisi lain pohon orang suci, Suze menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia hanya bisa maju dengan kecepatan yang mirip dengan Long Chen. Dia ingin meninggalkan Long Chen, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar Long Chen akan menemuinya di samping buah suci. Pada saat itu, jika dia tidak mempercayainya dan buah suci diambil, itu akan menjadi kerugian besar. Akhirnya, Qin Shi tidak ditemukan. Suze bertekad untuk mendapatkan buah suci kali ini. Turunlah. Tombak naga perak itu berbalik dan melesat ke arah Long Chen. Cahaya bulan yang menggoda. Nama seduktif Moonlight memang elegan, tetapi itu adalah keterampilan bertarung, dan keterampilan yang sangat kuat. Di bawah penggunaan Suze, cahaya dari beberapa lusin tombak tampak mengalir turun seperti cahaya bulan, melesat ke arah Long Chen. Dia dikelilingi oleh cahaya bulan yang menggoda dari segala arah. Ada juga bayangan tombak di dalam bayangan tombak. Rentetan serangan membuat Long Chen tidak mungkin melarikan diri. Tidak apa-apa jika Suze tidak menyerang, tetapi begitu dia melakukannya, dia pasti ingin menjatuhkan Long Chen. Cahaya bulan yang menggoda tampak sederhana, tetapi setidaknya itu adalah keterampilan tingkat dewa tingkat tujuh. Cahaya bulan yang kabur itu tampak nyata dan mudah bagi orang untuk mabuk karenanya. Ini adalah jalan hidup Suze. Sedikit ilusi, tetapi sebagian besar penuh dengan keindahan, seperti cahaya bulan. Setiap kali Long Chen bertarung, dia akan mengaktifkan jiwa kaisar bela diri sejati karena itu merupakan kesempatan berharga baginya. Pertarungan jarak dekat dengan Suze ini juga membuat Long Chen merasakan banyak emosi. Long Chen menusukkan pedangnya, dan langsung mengubahnya menjadi tombak berwarna merah darah. Tombak itu perkasa dan mendominasi. Dibandingkan dengan tombak naga perak, tombak itu memiliki aura haus darah tambahan. Yang disebut tombak naga perak tidak ada hubungannya dengan naga, sedangkan Scarlet Blood Desolation milik Long Chen berevolusi dari tanduk naga iblis bertanduk merah yang asli. Kitab Suci Sembilan Naga 1179 Long Chen tidak lebih lemah dari Suze saat dia menggunakan Kitab Sembilan Naga. Dapat dikatakan bahwa Suze sedikit meremehkan Long Chen. Hanya berdiri di bawah sinar bulan saja tidak cukup untuk menghadapi Long Chen. Api mengerikan dari naga api Giyok Mysterius merupakan kelemahan beberapa makhluk berbisa. Sebagian besar dari mereka berubah menjadi abu oleh api tersebut. Untuk menghadapi serangan lawan, mereka berdua menjadi panik dan terbang mundur. Melihat orang-orang di bawah hendak mengejar, Suze akhirnya menenangkan diri. Dia menatap Long Chen dengan kaget. Kekuatan terbesar Long Chen adalah kecepatan dan tubuhnya, tetapi Suze kurang lebih sama dalam aspek-aspek ini. Long Chen tidak memiliki banyak keunggulan dalam aspek-aspek ini. Namun, Long Chen tidak langsung kalah dari Suze karena tekadnya yang besar. Pada saat ini, mereka berdua telah terpental oleh serangan satu sama lain. Saat Long Chen berputar, dia menginjak kepala seekor ular yang baru saja menyerbu dan melesat ke atas. Mereka saat ini berada lebih dari 300 meter di atas tanah. 100 meter di atas mereka adalah rantai petir, dan 100 meter lagi adalah tempat buah Sein berada. Semua orang berada setidaknya 200 meter di bawah. Kau mau lari? Suze mencibir dan buru-buru mengejar. Dengan serangan mereka sebelumnya, banyak makhluk berbisa di dekatnya telah mati. Mereka menggunakan kesempatan ini dan memanjat 20 meter lagi dalam waktu singkat. Namun, pada saat ini, banyak makhluk berbisa mengelilingi mereka lagi, menjerat mereka. Bersenang-senanglah sendiri. Aku tidak akan menemanimu. Setelah menggunakan tombak perangnya untuk memotong kalajengking raksasa yang menerkamnya menjadi dua, Long Chen tersenyum aneh dan menyerang ke depan sekali lagi. Suze tidak khawatir. Dikelilingi oleh makhluk-makhluk berbisa, tidak satu pun dari mereka bisa bergerak cepat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Suze? Long Chen sama sekali tidak menggunakan tindakan defensif. Ia langsung menyerang ke atas, tetapi makhluk-makhluk berbisa itu tampaknya tidak dapat melihatnya. Mereka melewatinya tanpa ada niat untuk menyerangnya. Sebaliknya, makhluk-makhluk yang lebih berbisa menyerang ke arahnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Suze membelalak. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak seharusnya terjadi-terjadi begitu saja? Bagaimana mungkin makhluk beracun ini tidak melihat Long Chen? Saat dia kebingungan, Long Chen sudah berlari sejauh 50 meter, meninggalkan Suze, yang paling dekat dengannya, jauh di belakang. Sebenarnya sangat sederhana, karena Long Chen telah menggunakan teknik nafas ilahi. Pohon suci langit dan bumi mirip dengan tanaman merambat jahat yang tak terhingga. Mereka menggunakan metode yang mirip dengan indera jiwa, tetapi sebenarnya tidak. Namun, teknik nafas Long Chen dapat menyembunyikannya dari indera mereka. Akibatnya, seolah-olah Long Chen tidak ada di mata pohon suci langit dan bumi. Pohon suci langit dan bumi tidak memiliki kecerdasan, jadi semua racun yang digunakannya pada Long Chen malah digunakan pada Suze. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat Long Chen benar-benar meninggalkannya, Suze panik dan akhirnya menggunakan kartu trufnya. Aura tombak perak tajam melesat keluar saat dia menari liar, membentuk batu kilangan seperti payung dengan diameter lebih dari 30 meter di atas kepalanya. Batu kilangan itu dipenuhi dengan ketajaman yang mengerikan. Aura perak yang mengejek menelan semua makhluk beracun di sekitarnya, membunuh semua makhluk beracun yang mendekati Suze. Seketika, langit dipenuhi dengan darah beracun dan mayat-mayat yang terpotong-potong, menyebabkan orang-orang di bawah berteriak kesakitan. Mereka harus berhadapan dengan makhluk-makhluk beracun di sekitar mereka dan menghindari racun yang jatuh dari langit. Sudah cukup sulit, dan tidak ada harapan untuk memperoleh buah suci. Sekarang, harapannya semakin menipis. Mereka semua mengangkat kepala. Suze benar-benar menggunakan jurus ini. Bagaimana dengan Jiang Yunfan? Ah, dia sebenarnya berada di atas Suze. Ah, makhluk beracun itu sebenarnya tidak menargetkannya. Semua orang benar-benar tercengang melihat bagaimana dia bisa menekan Suze. Longchen ini benar-benar gila. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Namun, jika buah suci diambil oleh orang seperti dia, mereka akan semakin tidak puas. Saudara-saudara, bahkan jika dia memperoleh buah suci, dia pasti tidak akan bisa mempertahankannya. Mari kita bekerja lebih keras. Seseorang berteriak, dan semua orang menyerbu lebih kencang lagi, satu demi satu. Suze tampaknya sudah gila demi mendapatkan buah suci. Ia menghadapi batu kilangan perak besar, yang bersinar dengan cahaya cemerlang. Selama makhluk beracun itu mendekatinya, mereka akan musnah sepenuhnya sebelum mereka sempat mendekatinya. Kecepatan Suze segera meningkat pesat. Jiang Yunfan, jangan pernah berpikir untuk mendahuluiku. Raungan mengerikan Suze terdengar dari bawah. Longchen menundukkan kepalanya untuk melihat. Petarung muda di lapisan ketujuh alam bela diri dewa itu memang menakutkan. Seluruh pohon orang suci pada dasarnya telah terkoyak olehnya. Akibatnya, batu-batu dan darah beracun berterbangan ke segala arah. Longchen menduga bahwa bahkan jika dia jatuh, dia akan terkoyak-koyak oleh batu kilangan yang mengerikan itu. Itu sia-sia. Longchen mencibir. Kecepatan mereka awalnya hampir sama, tetapi Longchen telah membuka jarak lebih dari 30 meter. Yang lebih penting, Suze masih menghadapi sejumlah perlawanan, sementara Longchen tidak menghadapi perlawanan sama sekali. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menginjak makhluk beracun itu dan menyerbu ke awan. Rantai petir yang mengerikan itu berada tepat di depannya. Dia harus melewati rantai petir untuk mendapatkan buah suci. Tidak ada cara lain, jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Untungnya, tubuh Longchen pernah ditempa oleh naga petir emas, jadi dia memiliki ketahanan yang mengesankan terhadap petir. Orang lain mungkin tidak takut dengan rantai petir, tetapi dia jelas tidak. Masih tersisa 30 meter. Kecepatan Longchen kembali meledak. Ia menyerang ke arah gemuruh petir seolah-olah ia tidak lagi peduli dengan hidupnya. Adapun Suze di bawah, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Sejak awal, Longchen ditakdirkan untuk menjadi lebih cepat darinya karena jiwa bernapasnya. Memperoleh buah suci bukanlah masalah, tetapi masalah terbesarnya adalah apakah dia bisa menyimpannya atau tidak. Dengan kata lain, dia harus mempertahankan hidupnya. Lagi pula, begitu dia memperoleh buah suci, dia pasti akan menyerahkannya kepada Li Suanji untuk menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Meskipun Li Suanji tidak menyebutkannya, Longchen sudah tahu bahwa dia berada di titik akhir. Persahabatan antara keduanya selalu samar, seperti percakapan di antara mereka. Namun, hati mereka berdarah panas. Tepat ketika Longchen mengira dia akan berhasil, sebuah insiden besar terjadi. Sosok hitam pekat benar-benar menyerbu ke arahnya dari langit yang jauh. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatannya dan Suze. Pada saat yang sama, dia juga memiliki aura yang membuat Longchen merasa sangat takut. Qin Shi Ketika sosok itu tiba dalam jarak 1 km dari mata pemakan roh Longchen, Longchen segera merasakan identitasnya. Longchen agak terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mampu keluar dari kolam es. Sangguan Feng merasa dirinya pintar, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kedua rencana besarnya akan gagal. Suze telah mengambil untung dari bencana tersebut, sementara Qin Shi benar-benar terbebas di saat-saat terakhir. Tidak ada yang menghentikannya. Dia melakukan perjalanan dengan lancar, langsung menyerang Longchen dari langit. Kemunculannya terlalu tak terduga bagi Longchen. Longchen tidak bereaksi tepat waktu, dan dia tiba di dekatnya. Sepasang mata hitam pekat itu di malam yang gelap, di kedalaman dingin dan ganas, juga dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang bahkan tidak dia kagumi akan mampu mencapai tingkatan seperti itu, meninggalkan Suze begitu saja. Sebenarnya, ketika dia berada di kolam es yang mengerikan itu, dia sudah merasakan kemunduran Sao Yunlong. Dia tahu bahwa itu adalah perbuatan Sangguan Feng. Namun, ketika kepala Sangguan Feng jatuh ke tanah dengan suara melengking yang mengerikan, dia tercengang. Awalnya dia mengira itu dilakukan oleh seseorang dari suku bayangan racun, tetapi sebelum Sangguan Feng meninggal, dia telah meneriakan nama Jiang Yunfan. Qin Shi memahami dari sini bahwa belalang sembah itu mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Yang disebut Jiang Yunfan ini pada akhirnya adalah burung oriole. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Semakin banyak orang meremehkannya, semakin menyedihkan kekalahan mereka. Untungnya, Qin Shi telah kembali hidup-hidup. Kultifator alam Dewa Bella diri lapisan ketujuh biasa mungkin tidak dapat keluar, tetapi dia bisa. Bagaimanapun, dia adalah salah satu murid raja dunia. Meskipun ada banyak murid raja dunia, dia adalah yang paling menonjol di bawah usia seratus tahun. Raja dunia telah memberinya beberapa hal. Setelah keluar dari kolam es, dia bergegas secepat yang dia bisa. Ketika dia akhirnya tiba, buah suci belum dicuri. Namun, yang muncul di hadapannya adalah adegan Suze mengejar Long Chen dengan gila-gilaan. Qin Shi mendapat tawaran menarik. Dia tidak perlu bersaing dengan yang lain dan langsung terbang ke ketinggian lebih dari 300 meter. Hasilnya, saat Long Chen masih dalam keterkejutannya, dia bertemu dengan orang yang seharusnya tidak muncul. Mohon maaf, ruang terlarang. Qin Shi tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menyerang. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan udara di sekitarnya tampak meledak. Itu berubah menjadi gelombang pasang dan melonjak ke arah Long Chen. Binatang buas beracun di sekitar Long Chen semuanya hancur oleh udara. Penjara Pedang Taibai Pada saat kritis ini, Long Chen hanya bisa menggunakan Penjara Pedang Taibai untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, serangan Qin Shi mengandung kekuatan seorang ahli duniawi dan keinginan dunia. Pada saat itu, Long Chen merasa seperti telah menjadi musuh dunia. Penjara Pedang Taibai, teknik tingkat 6, langsung hancur. Kekuatan yang jauh melampaui Long Chen menekannya. Ledakan Seluruh tubuh Long Chen bergetar saat darah dan kinya melonjak. Kekuatan mengerikan itu langsung menjatuhkan Long Chen dan getaran di udara tidak berhenti. Long Chen terlempar lebih dari 40 meter jauhnya dan Qin Shi menggantikannya. Lapisan ketujuh alam Dewa Beladiri sebenarnya jauh lebih kuat dariku. Long Chen tercengang. Dia tahu bahwa semakin tinggi seseorang melangkah, semakin besar pula kesenjangan antara setiap alam kultivasi. Keunggulan Long Chen dalam menantang mereka yang memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi akan semakin lemah. Misalnya, tubuh fisik Suze telah mencapai tingkat yang sama dengannya. Tubuh fisik Suze telah mencapai tingkat yang sama dengannya. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat diandalkannya adalah Scarlet Blute Aether dan Nine Dragon Scripture. 1180 Pertempuran ini menjadi lebih seru setelah kemunculan Qin Shi. Serangan Qin Shi telah menyebabkan darah Long Chen mendidih dan organ dalamnya terluka. Dia hampir memuntahkan darah, tetapi dia tidak menyerah. Melihat bahwa dia telah didorong mundur lebih dari 40 meter, dia mengatupkan giginya dan menahan darahnya yang mendidih, bergegas maju lagi. Bahkan alam bela diri ilahi tingkat ketujuh pun tidak dapat membuat Long Chen mundur selangkah, karena dia adalah seorang yang beriman. Sebelum mencapai tujuannya, tidak ada penderitaan yang dapat membuatnya mundur. Ia telah berjanji sebelumnya, dan sekarang saatnya untuk mempertanggungjawabkannya. Setelah Long Chen tersingkir, Suze dan Qin Shi bertemu satu sama lain. Dengan kemunculan Qin Shi yang tiba-tiba, Suze menjadi semakin gugup. Begitu mereka berdua bertemu, mereka mulai bertarung dengan gila-gilaan. Mereka benar-benar berimbang dalam hal kekuatan, jadi mereka sama-sama seimbang. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Namun, karena mereka bertarung di bawah belenggu guntur dan kilat, para prajurit dari sembilan klan besar berhenti di kejauhan, tidak berani mendekat. Hal ini dikarenakan tempat pertarungan mereka terlalu mengerikan. Bahkan binatang buas dan makhluk beracun yang mendekat akan langsung terbunuh, begitu juga dengan mereka. Awalnya mereka mengira kedua ahli itu tidak akan datang, tetapi ternyata mereka berdua datang juga. Khususnya Qin Shi, yang mengambil inisiatif begitu tiba, langsung melemparkan Long Chen yang hendak memperoleh buah suci. Saat ini, semua orang sedang menyaksikan pertarungan mereka dan sudah melupakan Long Chen. Pertarungan mereka jelas membuat Long Chen merasa terkejut. Kenyataannya, Long Chen jauh lebih muda dari mereka. Ketika dia mencapai usia mereka, Long Chen pasti akan mampu melakukan banyak hal berkali-kali lebih baik dari mereka, jadi dia tidak berkecil hati atau iri. Dalam hal kejeniusan, tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya. Sepertinya aku harus menghabiskan banyak uang untuk menyingkirkan kedua orang ini terlebih dahulu. Mereka awalnya berencana untuk menggunakannya nanti, tetapi karena Suze dan Qin Shi sedang bertarung, mereka tidak akan membiarkan siapapun memasuki tanda sakles. Jika ada yang mendekat, mereka mungkin akan bergabung dan menyerang orang itu segera. Dalam pikiran mereka, hanya kekuatan lawan mereka yang bisa dikenali. Pada saat ini, Long Chen mendekat tanpa mempedulikan nyawanya. Dia melayang di udara, dan binatang buas beracun itu tidak dapat merasakan keberadaannya. Melihat Long Chen begitu dekat untuk menyaksikan pertarungan, orang-orang di bawah menjadi bingung apa yang dia lakukan. Meskipun dia mungkin tak terkalahkan di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, pada dasarnya dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik seorang kultifator yang mengendalikan kehendak dunia. Dia masih ingin melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Sombong, ku rasa dia tidak tahu apa-apa tentang kematian. Saat mereka berbicara, enam anggota sembilan klan super yang tersisa juga perlahan mendekat. Tatapan mereka tidak bersahabat, dan mereka juga mencari celah. Jika Qin Shi dan Suze sama-sama terluka, maka semua orang akan senang. Adapun Long Chen, karena kekuatannya lebih tinggi dari orang lain, dia menjadi duri dalam daging setiap orang. Long Chen tidak punya cara lain. Di antara semua yang dia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menaklukkan kedua ahli itu dalam satu gerakan. Aku memberimu seratus ribu permata ilahi. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Berdiri di luar jangkauan pertarungan kedua ahli itu, Long Chen merentangkan lengan kiri dan kanannya. Petir emas menyambar lengannya, dan cahaya emas yang sangat kuat bersinar dari tangan Long Chen. Mereti. Petir emas mulai mengelilingi tubuhnya, dan bola petir emas terbentuk dari udara tipis. Petir emas yang mengerikan itu menggunakan bola petir ini sebagai landasan untuk berkeliaran. Energi petir emas ini tampaknya tidak lebih lemah dari petir ungu di langit. Di bawah belenggu petir ungu yang tak terhitung jumlahnya, bola petir emas yang menyilaukan terbentuk dari udara tipis. Selain Suze dan Kinshi, semua orang tercengang saat mereka menatap Long Chen, yang berada di dalam bola petir. Pada saat ini, Long Chen hanyalah bayangan kabur. Bola petir emas itu semakin membesar, dan tekanan yang diberikannya pada semua orang menjadi semakin menakutkan. Beberapa orang bahkan melihat sisik naga emas menutupi bola petir itu. Dengung, dengung, dengung. Dunia dipenuhi dengan suara-suara yang memekakkan telinga. Suze dan Kinshi merasakan kekuatan yang meningkat di sekitar mereka, yang tidak kalah dengan tekanan dari rantai petir di atas kepala mereka. Mereka memperlambat laju pertempuran mereka dan bersiap untuk bergabung untuk melenyapkan ancaman Long Chen. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Mata Suze bersinar dengan cahaya perak. Pada saat ini, pupil matanya melebar lagi. Raungan naga yang mengerikan tiba-tiba memenuhi dunia. Itu memekakkan telinga. Banyak orang langsung menutup telinga mereka. Kemudian, mereka melihat bola petir emas itu tiba-tiba berubah menjadi binatang raksasa yang menakutkan. Ini adalah naga suci yang sepenuhnya terbentuk oleh petir emas. Tubuhnya lebih dari 100 meter panjangnya, dan ada tekanan nyata pada tubuh naga suci itu, serta kekuatan yang menakutkan. Petir emas yang mengerikan berputar di sekitar naga petir emas, berkeliaran di sekitarnya dan memancarkan suara-suara yang menusuk telinga. Apa-apaan ini? Ekspresi Kin Si berubah. Tepat saat dia hendak bergerak, naga petir emas raksasa itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menukik ke arah mereka berdua. Tekanan yang mengerikan itu langsung memengaruhi mereka berdua. Suze dan Kin Si merasa seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan petir emas semacam ini. Pembatasan ruang ilahi. Kin Si kembali meninju, menyebabkan udara bergetar. Gelombang demi gelombang energi mengalir ke arah naga petir emas, mencoba membubarkannya. Pada saat yang sama, Suze juga menggunakan tombak naga peraknya untuk melawan. Menurut mereka, serangan Long Chen tidak akan menyakiti mereka sama sekali. Kali ini, tebakan mereka salah. Naga petir emas telah menyerap kekuatan seratus ribu kristal ilahi. Kekuatan seratus ribu kristal ilahi meletus dan berubah menjadi petir emas. Itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Naga petir emas menjadi marah dan menukik ke bawah. Pembatasan ruang ilahi Kin Si dan serangan Suze tampak sangat menyedihkan. Ekspresi Suze dan Kin Si berubah drastis. Mereka baru ingat bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan situasi, tetapi sudah terlambat. Gemuruh Petir emas menyambar dan menghancurkan lebih dari separuh pohon suci langit dan bumi. Serangga dan ular berbisa semuanya hancur menjadi debu oleh petir emas. Bahkan darah berbisa pun lenyap sepenuhnya. Semua orang tampaknya melihat belenggu petir tambahan di langit. Kin Si dan Suze adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Meskipun mereka telah menggunakan tindakan perlindungan pada saat-saat terakhir, itu hanya dalam keadaan darurat. Itu tidak layak disebutkan. Kekuatan utama naga penjara guntur emas diarahkan pada mereka, membuat mereka terbang. Sosok mereka hangus hitam dan mengeluarkan asap tebal, seolah-olah mereka telah dipanggang. Tentu saja, keduanya masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Amukan naga petir emas akhirnya berhenti. Semua orang tercengang saat mereka saling memandang. Tidak ada yang bisa bereaksi sejenak. Siapakah yang menyangka orang yang tidak berarti seperti dia mampu melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Meskipun serangan itu tampaknya tidak datang langsung dari tubuhnya. Sementara mereka tercengang, Longchen melirikin Xi dan Suze. Tentu saja, mereka masih hidup. Faktanya, luka mereka tidak separah yang dibayangkan Longchen, tetapi itu sudah cukup. Selama dia bisa menyingkirkan mereka, inilah saatnya baginya untuk mendapatkan buah orang suci. Di bawah tatapan semua orang, Longchen langsung menyerang belenggu petir itu. Merasakan keberadaannya, belenggu petir itu langsung tampak menggila. Dikelilingi oleh makhluk berbisa yang tak terhitung jumlahnya, petir umu itu melesat ke arah Longchen. Ini adalah kekuatan langit dan bumi. Di tengah gemuruh petir umu, Longchen merasa sangat kecil. Jika seseorang mengatakan bahwa petir umu ini dapat menghancurkannya berkeping-keping, Longchen pasti akan mempercayainya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya terhadap belenggu petir adalah melawan. Longchen sangat ahli dalam aspek ini. Tubuh fisiknya telah melampaui teknik pemurnian tubuh tingkat tujuh rata-rata, dan bahkan teknik pemurnian tubuh tingkat delapan. Fisik naganya melampaui banyak orang. Jika Kinsi dapat menahannya, maka Longchen pasti bisa. Pohon, pohon, ledakan, suara petir yang mengerikan terdengar di sekitarnya. Kilatan petir umu yang pekat mulai melingkari tubuhnya. Kilatan itu berkedip-kedip, membuat Longchen merasakan sakit yang menusuk tulang. Namun, dia masih bisa menahan rasa sakit ini. Longchen menyerbu ke dalam belenggu petir, dan semua orang menjadi gila. Mereka bergegas ke atas. Dua orang yang terhempas oleh Longchen jatuh ke tanah seperti arang. Namun, saat mereka menyentuh tanah, arang itu terbelah dan dua sosok putih bersih muncul. Mereka buru-buru menutupi wajah mereka dengan pakaian mereka. Dengan tubuh emas tak terkalahkan, Longchen belum sepenuhnya menghancurkan mereka, tetapi ia telah melukai mereka dengan parah. Meskipun mereka telah membentuk kembali tubuh mereka, wajah mereka pucat dan kecakapan bertarung mereka telah menurun drastis. Mereka akan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Namun, ketika mereka melihat bahwa Longchen telah memasuki belenggu petir, mereka tidak dapat menahan diri lagi. Mereka tidak lagi peduli dengan luka-luka mereka dan menyerbu ke atas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan kalah dari Longchen. Siapakah sebenarnya pemuda misterius itu? Bagaimana dia bisa punya begitu banyak trik? Pada titik ini, Suze dan Kin Si tidak punya pilihan selain memperlakukan Longchen sebagai lawan yang sangat sulit. Jika Longchen memperoleh buah suci terlebih dahulu, itu akan cukup merepotkan. Saat ini, Longchen menahan serangan belenggu petir itu sambil menggertakkan giginya dan maju. Petir umu itu mengalir melalui otot-ototnya, membuat Longchen merasakan sakit yang terasa seperti pisau yang menusuk kulitnya. Longchen menggertakkan giginya dan menyerbu ke atas dengan sekuat tenaga. Setelah membayar 100 ribu kristal suci, buah orang suci akhirnya terlihat. Jangkauan belenggu petir itu hanya sekitar 20 meter, tetapi 20 meter ini bagaikan neraka. Di alam kekosongan besar, mata Li Suanji sudah berkaca-kaca saat dia melihat Longchen menahan rasa sakit seperti itu. Tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang gadis. Melihat betapa putus asanya pria ini, banyak belenggu di hatinya berangsur-angsur mengendur.